Badai, Awan, Angin Jilid 21. Bapen 60. Kong San Po bertebu para pemegal, Kong San Po berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Dikisahkan Kong San Po sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Kah San Kuan di Soateng seorang diri. Karena tidak ada gengguan di perjalanan, tak lama dia sudah sampai ke Soateng. Sedang dari Kah San Kuan ke Kim Keoleng hanya butuh tiga hari perjalanan saja. Saat Kong San Po sedang berjalan santai, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda sedang mendatangi, dua penunggang kuda yang wajahnya tampak bengis mengawasi padanya. Kong San Po menduga kedua penunggang kuda bersenjata lengkap itu orang kalangan Liu Kling, golongan rimba hijau, alias para penjahat. Kedua penunggang kuda itu mengawasi ke arah Kong San Po dengan matanya yang tajam. Saat kuda mereka sudah dekat, Kong San Po menepi memberi jalan. Kedua penunggang kuda itu melintas dan salah seorang bicara. Tapi karena bahasa yang dipergunakan Kang O, Kong Su Po tidak paham kata-katanya. Kong San Po tidak takut pada kedua orang rimba hijau itu, karena jika dia dirampok pun uangnya hanya tinggal 10 cil saja. Tetapi kedua penjahat itu tidak bertindak apa-apa. Aha, aku terlalu bercuriga, pikir Kong San Po geli. Dengan santai Kong San Po melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba dia kaget ketika mendengar suara derap kuda. Saat dia menoleh, ternyata dua penunggang kuda tadi yang di akhirnya orang Liu Kling itu sedang melarikan kudanya ke arahnya. Kong Su Po tak takut, dia menghentikan langkahnya berdiri di tengah jalan. Lagi-lagi Kong San Po salah duga, ternyata kedua penunggang kuda itu tidak minta jalan. Malah mereka menepi ke kiri dan kanan lalu meneruskan perjalanan mereka. Kong San Po keheranan. Eh, mau apa orang-orang ini? Sekalipun wajahnya garang tapi belum tentu mereka penjahat pikir Kong San Po. Kong Su Po kembali melanjutkan langkahnya. Tapi menjelang sore. Tiba-tiba dari belakang dia muncul lagi dua penunggang kuda yang lain. Mereka berwajah garang dan membawa senjata. Saat melewati Kong San Po mereka menoleh hingga membuat Kong San Po curiga. Karena cuaca semakin gelap, Kong San Po akan mencari tempat untuk bermalam. Saat itu kembali terdengar derap kaki kuda dari atas gunung mendatangi ke arah Kong San Po. Dari pembicaraan mereka Kong San Po menduga, orang-orang itu mengira dia membawa barang berharga. Tapi kawannya kurang yakin hingga keduanya berdebat. Sekarang Kong San Po semakin yakin bahwa mereka memang dari golongan Liok Lim. Eh, eh, ha, mereka pergi kemana? Kenapa tidak kulihat lagi mereka? Jangan-jangan gunung itu sarang mereka pikir Kong San Po sambil mengawasi gunung yang ada di depannya. Cuaca sudah gelap. Kong San Po jadi iseng dia ingin tahu mau apa mereka. Dia berlari cepat untuk mencari tahu. Sampai di tengah hutan Kong San Po kehilangan jejak mereka. Dia tak tahu di mana mereka berada. Ketika Kong San Po sedang bingung mencari mereka, tiba-tiba dia mendengar suara. Blok. Blok itu dua tepukan tangan dari tempat gelap. Kong San Po tahu suara itu datang dari arah timur, rupanya mereka sudah sepakat akan bertemu di sana. Diam-diam Kong San Po menuju ke tempat suara tadi. Dia kaget saat melihat ada api unggun di tengah hutan terbuka. Malah Kong San Po pun lihat ke enam penunggang kuda yang dia lihat di jalan tadi ada di situ. Diam-diam Kong San Po naik ke atas pohon. Dari sana dia bisa melihat dengan jelas ke arah mereka. Tak lama Kong San Po mendengar salah seorang dari mereka bicara. Kelihatannya dia tidak membawa apa-apa, pasti ada yang dia sembunyikan. Jika bukan emas mungkin barang berharga lainnya, kata yang seorang. Kong San Po insyaf apa maksud mereka? Mereka itu penjahat yang sudah ahli dan tahu korbannya membawa barang apa. Contohnya jika dia membawa emas atau uang perak, maka orang itu akan berjalan lambat. Sebaliknya jika membawa permata dia akan berjalan biasa. Tapi bawaannya lebih berharga. Sedikitpun mereka tidak mengira benda berat yang dibawa Kong San Po payungnya. Maka itu salah seorang dari mereka berkata. Pasti dia membawa benda berat, maka itu kita harus waspada. Sungguh berani dia berjalan sendirian. Aku yakin dia pandai ilmu silat kata orang itu. Hektometer. Jadi kalian ragu terhadap diriku pikir Kong San Po geli. Tidak perlu, kata yang ketiga. Itu makan waktu, kita pun akan kehilangan kesempatan baik. Kita tidak boleh dianggap remeh, kenapa kita harus takut kepadanya kata orang keempat. Kita bernama sakalah olehnya. Sekalipun dia pandai ilmu silat, kata orang kelima. Sabar, kata orang yang keenam. Dia belum sampai ke sini, kenapa kalian ribut? Sekalipun demikian harus kita rencanakan dulu bagaimana kita menyergapnya, jangan sampai saatnya malah kacau balau, kata yang pertama. Tahukah kalian, kenapa aku bilang harus sabar, sebab honto aku dari Tiau Houkan akan segera datang, kata orang yang keenam. Pengalaman dia lebih luas. Sekarang dia sedang mencari tahu asal-usul bocah itu. Jika dia datang, tentu bagian kita akan lebih sedikit, kata kawannya. Saat itu terdengar tepukan tangan dua kali. Itu honto aku sudah tiba, kata mereka. Seorang pria yang memelihara blok muncul sambil tertawa terbahak-bahak. Kalian salah duga, aku bukan honto aku. Apa aku boleh bergabung, kata si blok. Ternyata dia bukan honto aku yang dimaksud mereka. Aku dengar kau ikut si cun sian seng dan hidup senang, apakah kau masih ingin melakukan pekerjaan kau merimba hijau, kim to aku kata orang yang keenam. Dulu si blok memang penjahat terkenal, bahkan lebih terkenal dari honto aku si hari mau melompat. Tapi kemudian dia ikut bergabung dengan si bun soya. Ah, hanya seekor domba kecil, apa artinya bagiku? Aku datang kemari justru mau memberi kalian sesuatu yang lebih berharga, kata orang si kim itu. Wah, kami senang jika kim to aku mau berbagi rejeki dengan kami. Tapi katakan dulu, apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkannya, kata salah seorang dari keenam orang itu. Aku yakin kalian kenal dengan He Hong Tu Chu, bukan kata orang si kim. Ya, kami kenal. Kami dengar dia sudah ada di Tiong Goan, apa benar kata mereka. Hebat pendengaran kalian, benar. Malah tak lama lagi dia bakal jadi bulim Beng Cu, kata orang si kim itu. Yang kami dengar yang akan menjadi bulim Beng Cu setiong Goan itu si bun soya, Kalau begitu mereka bisa rebut dan berkelahi, kata si orang pertama. Aku kira sebaiknya tidak berkelahi, malah si bun harus berusaha mendekatinya, kata si orang si kim. Apa benar? Apa malah si bun soya berada di bawahnya, kata orang pertama. Sudah jangan ribut, aku kira kalian tidak tahu masalahnya, kata orang si kim. Jangan salah si bun soya bisa jadi bengcu jika didukung oleh kok su mongol itu. Tapi jika kok su itu memilih Kiong Tu Chu, si bun soya mana bisa membantah putusannya. Sekalipun aku tahu mungkin si bun kesal juga. Jadi begitu masalahnya, lalu apa hubungannya dengan rejeki yang kim to aku tawarkan kepada kami, kata orang pertama mewakili yang lain. Tentu ada hubungannya, kata orang si kim. Ceritanya begini. Kiong Tu Chu hanya punya anak perempuan satu-satunya. Semula nona itu mau ikut ayahnya ke mongol. Tapi ketika di penginapan tiba-tiba nona itu pergi tanpa pamit dan entah kemana. Aku diminta untuk mencari dia. Coba kalian bayangkan apa yang akan kita dapatkan jika kita menemukan nona itu. Tak lama lagi Kiong Tu Chu akan jadi bulim bengcu di Tiongkok. Ditambah lagi bangsa mongol akan memerintah negeri ini. Apa itu bukan rejeki besar bagi kita? Maka itu aku minta bantuan kalian untuk mencarinya. Tapi keenam orang itu tak bicara, mungkin ragu-ragu. Tapi salah seorang lalu bicara. Mangsa kami sudah ada di depan mata, sayang kalau tidak disambar. Bagaimana kalau ini dulu kami kerjakan? Sesudah itu baru pekerjaan Kiong Tu Chu, bagaimana kata salah seorang dari keenam orang itu? Kami kira paling lambat mangsa kita itu besok sudah lewat di sini. Tapi kalian ingat, masalah Kiong Tu Chu dan Liong Siang Hoat Ong sangat penting. Jika kita ayah dan nona Kiong sudah kabur jauh, untuk mencarinya pasti akan susah sekali. Coba kalian pertimbangkan, bukankah urusan ini lebih besar dibanding dengan mangsa yang akan kalian terkam itu? Kata orang Shikim. Saat mereka sedang berbincang salah seorang dari mereka berseru. Itu honto aku datang katanya. Eh kok berdua? Dengan siapa dia datang kata orang itu? Semua orang itu tidak kenal dengan kawan honto aku itu, tapi Kong San Po di atas pohon malah mengenalinya. Dia si Bun Siu Sek, anak buah Wan Yen Hao. Hektometer. Aku memang sedang mencarinya, malah bertemu di sini, pikir Kong San Po. Eh, kau juga datang saudara si Bun kata orang Shikim yang juga kenal dengannya. Ternyata kau Kim Jip. Bagaimana keadaan pamanku si Bun So Ya? Kenapa kau juga ada di sini, mau apa kata si Bun Siu Sek? Orang Shikim itu tampak kebingungan. Beberapa hari yang lalu pamanmu bersama Kok Su, dia juga membicarakan kau. Kenapa kau tidak ikut dengan pamanmu kata orang Shikim yang dipanggil Kim Jip itu. Si Bun Siu Sek memang keponakan si Bun So Ya. Aku punya majikan dan pamanku juga punya majikan, jadi kami berjalan masing-masing, sekalipun cita-citanya aku kira sama kata si Bun Siu Sek. Hal itu aku sudah tahu, tapi yang ingin ku tahu apa maksud kedatanganmu bersama honto aku ini kata Kim Jip. Katakan dulu, kau juga mau apa kemari kata si Bun Siu Sek. Kim Jip kelihatan bingung, dia tidak segera menjawab pertanyaan itu. Setahu dia paman si Bun Siu Sek bersaing ingin menjadi bengcu dengan Kyung To Chu. Maka itu dia bicara terus terang pada si Bun Siu Sek. Kami dapat tugas dari Koks untuk membantu Kyung To Chu mencarikan putrinya, kata Kim Jip. Jadi masalah itu. Kebetulan aku juga sedang mencari seseorang, mungkin ada hubungannya dengan nona Kyung yang kalian cari kata si Bun Siu Sek. Siapa dia kata Kim Jip. Seorang pemuda berpakaian sederhana, dia selalu membawa sebuah payung besi, kata si Bun Siu Sek. Aha, kebetulan. Pemuda itulah yang sedang kami intai dan akan kami sergap kata salah seorang dari enam orang itu. Sesudah kita bekuk, hasilnya baik kita bagi sama saja. Bagaimana kalian ini, kata Kim Jip. Apa kalian kira pemuda itu lebih berharga daripada nona Kyung? Saudara si Bun, sebaiknya kau harus bantu aku dulu. Tahukah kalian siapa pemuda itu, dan apa yang dia bawa-bawa kata si Bun Siu Sek. Ya, coba kau tolong jelaskan padaku kata Kim Jip. Sebenarnya bukan Kim Jip saja yang ingin tahu apa yang dibawa pemuda itu, tapi keenam orang itu pun ingin tahu. Namanya Kong San Po, dia membawa sebuah payung pusaka yang langka, kata si Bun Siu Sek. Nama payung itu Hyantiat Po San. Jadi dia membawa payung pusaka kata salah seorang dari keenam orang itu. Benda pusaka apa Hyantiat Po San itu kata yang lain. Itu senjata terampuh di kalangan Kang O, kata Kim Jip. Aku dengar senjata itu mampu menandingi berbagai senjata tajam macam apa saja. Yang paling diinginkan di kalangan Kang O adalah sebuah senjata istimewa, kitab ilmu silat dan seekor kuda jempolan. Semua menggumam. Tiba-tiba salah seorang bicara. Payung hanya satu ada sembilan orang. Bagaimana Carol membaginya kata orang itu? Memang benar payung cuma sebuah, tapi untuk usaha kalian pasti ada imbalannya, kata si Bun Siu Sek terjanji. Kalau begitu, apa imbalan yang akan kau berikan? Si Bun Sian Seng kata salah seorang dari mereka. Aku bekerja untuk W.E. Lek, Pangeran, Kim bernama Wan Yen Hao. Pemuda itu musuh besarnya, jika kalian bisa merampas payungnya, maka kalian akan diberi seratus ribu cil perak. Apalagi jika sekalian bisa membunuh pemuda itu akan ditambah lagi 50 ribu cil perak. Selain itu kalian juga boleh melakukan apa saja tak akan diganggu oleh pihak Kim kata si Bun Siu Sek. Jumlah hadiah itu cukup besar hingga membuat semua orang tertarik sekali. Melihat hal itu Kim Jit jadi bingung. Bagaimana dengan pekerjaan mencari Nona Kiong katanya? Pekerjaan itu jauh lebih menguntungkan, jangan kalian anggap remeh. Mendengar hal itu ke enam orang itu bingung, mereka saling pandang tak bicara. Melihat hal itu si Bun Siu Sek kurang senang. Hektometer. Jadi Kim To Ako ingin bersaing denganku, kata si Bun Siu Sek. Kalau begitu kita harus membuat janji. Janji apa kata Kim Jit? Pertama Kim To Ako membantu usahaku, sesudah selesai aku janji akan membantumu kata si Bun Siu Sek. Jadi kau sudah tahu di mana Nona Kiong berada kata Kim Jit kaget. Aku sendiri tidak tahu di mana, tapi Hanto Ako ini yang tahu, kata si Bun Siu Sek. Benar aku tahu di mana Nona Kiong berada, aku jamin dalam tiga hari ini dia tidak akan kemana-mana, kata Hanto Ako itu. Di mana kata Kim Jit? Sebaiknya kau bantu kami dulu, baru kau akan ku bantu mencarikan Nona Kiong. Bagaimana kata si Bun Siu Sek? Rupanya karena si Bun Siu Sek ngeri menghadapi Kong San Po, dia mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Baik, akhirnya Kim Jit buka suara. Aku bersedia bekerja sama denganmu. Hektometer. Bagus. Memang seharusnya begitu, sama-sama saling menguntungkan. Oh, ya ada yang aku belum katakan pada kalian, Nona Kiong itu kekasih Kong Un Po yang sedang kalian incar, kata si Bun Siu Sek. Tetapi karena Kiong Cucu tidak setuju puterinya menikah dengannya. Jika kau bisa membunuh dia, Kiong Cucu pasti senang sekali. Jadi begitu masalahnya, kata Kim Jit. Ayo kita turun dan tunggu dia di bawah gunung saja. Di atas pohon Kong San Po tersenyum. Jadi orang Si Hon itu sudah tahu di mana Min berada. Dengan demikian aku bisa mencarinya dengan mudah pikir Kong San Po. Sesudah itu Kong San Po melompat dari atas pohon. Hai. Kalian tak usah menunggu lagi, aku ada di sini. Siapa yang menginginkan payungku, silakan maju kata. Kong San Po dengan lantang. Mendengar seruan dan tantangan pemuda itu, semua orang itu tertegun sejenak. Mereka tidak menyangka orang yang mereka cari sudah lama ada di tempat itu. Hati-hati payung pusakannya, jangan sampai bentrok dengan senjata kalian, kata si Bun Cucu se-memperingatkan. Serang dan kepung dia bersama-sama. Jika perlu gunakan senjata rahasia. Saat itu mereka menyerang beramai-ramai, tapi Kong San Po menangkis dengan payung besinya. Terdengar suara bentrokan senjata berkali-kali. Hasilnya ada yang goloknya gompal, toyap besinya bengkok dan macam-macam lagi. Lepas senjata rahasia si Bun memberi komando. Sesudah musuhnya mundur Kong San Po segera membuka payung besinya, karena berhamburan senjata rahasia ke arahnya. Suara peletak-pletok nyaring terdengar berlang-lang. Semua senjata rahasia itu berjatuhan ke tanah tak mampu menembus payung besi Kong San Po. Malah banyak senjata rahasia musuh yang mental dan berbalik menyerang kawan sendiri. Dua di antara mereka terkena senjata rahasia itu hingga terdengar suara keluhan saling susul. Ah, payungnya benar-benar hebat, kita harus segera mundur kata salah seorang. Jangan lari, siapa yang berani kabur, dia akan kubunuh kata honto aku dengan bengis. Dia mengancam orang yang tadi ketakutan itu. Jika kita yang berjumlah banyak tak mampu mengalahkannya, bagaimana kalian bisa bertahan di dunia Kang O? Tenang. Kepung dia, dia tidak akan bisa lolos walaupun punya sayap kata Kim Jit. Serang dia dengan jarum kata si Bun Siu Se. Senjata Kim Jit bernama Lian Chu Kauwato Cekar memakai rantai. Senjata ini bisa dipakai menyerang dari jarak jauh, bahkan bisa ditarik maupun dipakai menyerang secara tiba-tiba. Kim Jit berhasil menggaet payung lawan. Tapi Kong San Po menyambar akan menarik rantai cekar itu, Kim Jit sudah menariknya kembali. Saat serangan Kim Jit datang burui U Kong San Po menutup payungnya dipakai menangkis. Tak lama terdengar suaranya ring, ternyata Kong San Po berhasil menyampok cekar berantai itu hingga terpental. Tapi dalam sekejap senjata itu sudah datang lagi menyambar ke arah bahu Kong San Po. Sungguh lihai, pikir Kong San Po. Pantas Si Bun berusaha membujuknya. Kong San Po agak kewalahan juga, karena selain menghadapi sambaran cekar rantai Kim Jit, dia juga harus waspadat terhadap serangan jarum halus lawan. Maka itu dia berpendapat, bahwa dia harus mengalahkan Kim Jit dan Si Bun dulu. Dengan demikian yang lain dia pikir akan takluk sendiri. Kong San Po segera menggunakan siasat mengalah dulu dan membiarkan dia diserang, hingga berulang-ulang dia harus mundur. Kim Jit Girang, dia memberi semangat pada semua kawannya agar maju mengepung pemuda itu lebih rapat lagi. Melihat musuh terpancing oleh akalnya, Kong San Po Girang. Saat serangan cekar rantai datang, pemuda itu berkelit, hingga cekar menghajar tanah. Buru-buru Kong San Po melompat dan menginjak cekar rantai itu dengan kakinya. Sedangkan tangannya yang memegang payung dipakai memukul bahu Kim Jit. Tangan kosongnya pun bergerak menghajar lawan yang berada dekatnya. Aduh teriak Kim Jit. Betapapun hebat dan kuatnya Kim Jit, terhajar payung baja Kong San Po, dia menjerit kesakitan. Untung nyawanya selamat tapi Kim Jit akan cacat seumur hidup. Sedang kawanan penjahat yang terhajar pun mengaduh kesakitan karena terpukul tangan pemuda itu. Saat itu si Bun Chusek maju, tapi disambut oleh serangan dasyat Kong San Po. Karena dulu pernah dikalahkan, si Bun agak jerih pada pemuda ini Kong San Po pun menyerang dengan tangannya yang sudah berwarna merah. Inilah jurus huahiatu yang menyiarkan bau amis. Melihat tangan lawan menyerang, si Bun Chusek tidak berani menangkisnya. Ternyata serangan Kong San Po cepat sekali, walau si Bun Chusek sudah berusaha semampunya, tidak urung dia terkena pukulan lawan. Saat kedua tangan mereka beradu, si Bun Chusek menjerit keras. Aduh! Mati aku teriaknya. Si Bun Chusek melompat, tapi sayang lompatannya meleset hingga dia terjatuh ke bawah bukit. Dari keenam kawanan penjahat itu, sudah banyak yang terluka dan kabur. Sedang sisanya amat ketakuan dan berusaha kabur sambil berteriak-teriak meninggalkan Hanto Ako mereka. Melihat orang-orang itu kabur, Kong Su Po meraup segenggam kerikil yang segera disambitkan ke arah mereka. Tak lama terdengar suara jeritan kesakitan dari orang-orang yang kabur itu. Hanto Ako pun kabur, tapi dikejar oleh Kong San Po. Pikir Kong San Po si Bun Chusek tak perlu dikejar, karena dia tidak akan tahan lama berlari dan dia akan roboh sendiri. Dia sudah terkena pukulan hawa hiatu yang lihai. Kong San Po dengan ginkeng yang tinggi berhasil menyusul orang Shihon itu. Berhenti bentak Kong San Po. Orang Shihon yang ketakutan itu tanpa terasa berlutut. Saat itu Kong San Po menekan bahu orang Shihon itu dengan payungnya. Bukan main kagetnya orang Shihon itu, dia tahu betapa hebatnya payung itu saat menghancurkan bahu Kim Jip tadi. Buru-buru orang Shihon itu minta ampun. Ampun Kong San Si Au Hiap, kata orang Shihon. Baik kau kuampuni, tapi kau harus menuruti perintahku kata Kong San Po. Apa yang Kong San Si Au Hiap inginkan dariku, katakan saja kata orang Shihon itu. Silakan berdiri kata Kong San Po. Sekarang katakan di mana Nona Kiong berada. Jadi Si Au Hiap ingin tahu tentang Nona itu, tapi. Titik tapi. Katakan jangan tapi-tapi saja kata Kong San Po mengancam dengan payungnya. Mohon sabar Si Au Hiap, kira-kira 300 li dari sini di sana ada gunung Sang Keng San. Gunung itu ada di kabupaten Nen Siu Kuan. Kau tahu kan kata orang Shihon? Kau tahu kenapa Nona itu ada di sana kata Kong San Po. Aku tidak tahu kenapa dia tinggal di sana, kata orang Shihon. Siapa nama keluarga yang ditumpangi Nona Kiong itu? Katakan jangan bertele-tele kata Kong San Po. Dia tinggal di tempat Jentian Ngo, orang tua yang sudah lama mengasingkan diri. Apa kau kenal dengannya kata orang Shihon? Jentian Ngo kata Kong San Po kaget. Kong San Po tahu Jentian Ngo Paman Kok Siu Hong, tahun lalu dia baru bertemu dengannya. Tapi anehnya orang Shihon ini mengatakan dia sudah lama mengasingkan diri. Setahuku dia bukan orang baik, apa yang dia lakukan di sana pikir Kong San Po. Jadi dia ada di sana, apakah sahabat orang tua itu kata Kong San Po. Aku cuma kenalan biasa, jawab orang Shihon itu. Apa kau tahu dia bersahabat dengan orang Mongol? Si Bun Soya itu sahabat baiknya, kata Kong San Po. Mendengar ucapan Kong San Po orang Shihon itu kaget. Oh begitu. Malah aku sendiri tidak tahu, kata orang Shihon yang wajahnya segera berubah. Melihat perubahan itu Kong San Po yang sudah tahu hubungan Jentian Ngo dan orang Mongol sangat dirahasiakan. Sekarang Kong San Po malah dibukannya terang-terangan. Tentu saja orang Shihon itu kaget. Hektometer. Aku yakin kau tahu masalah ini aja Kong San Po. Kau jangan bohong. Kong San Po mengangkat payungnya akan menghantam orang Shihon itu. Ampun. Ampun Kong San Siow Hiap katanya. Jadi kau akan bilang tidak tahu bentak Kong San Po. Maaf, aku tidak berani, kata orang Shihon. Terus terang aku memang tidak tahu di akun cow bangsa Mongol. Aku memang pernah mendengar tentang Jentian Ngo dari si Bun Ciusak tapi. Tanda petik. Tapi apa bentak Kong San Po? Si Bun Ciusak bilang Jentian Ngo seorang jago. Maka dia pesan agar jangan memusuhinya, kata orang Shihon. Hektometer, jago apa? Dia justru pembohong besar, pengkhianat bangsa kata Kong San Po. Lalu apa lagi yang dikatakan si Bun Ciusak padamu? Si Bun So Ya menyuruh si Bun Ciusak bekerja pada bangsa Kim, sehingga majikan mereka jadi berbeda tapi tujuannya sama. Mereka seolah hendak berdiri di atas dua buah perahu. Jika perahu yang satu tenggelam mereka masih punya perahu yang lainnya. Sebab baik bangsa Kim maupun bangsa Mongol yang menang, keluarga si Bun tetap akan berkuasa. Begitu katanya. Ternyata paman dan keponakan ini berbagi tugas, dengan tujuan mana yang menang itu yang mereka abdi. Tapi apa hubungannya dengan Jentian Ngo kata Kong San Po? Kata si Bun Ciusak, si Bun So Ya sering memuji-muji orang Shijin itu. Dia membagi tugas dengan si Bun Ciusak karena ingin meniru kecerdikan Jentian Ngo. Pertama-tama Jentian Ngo seolah mengabdi kepada semua pendekar yang menentang bangsa asing, sedang kaki yang lain menginjak ke pihak Mongol kata orang Shihon. Jika demikian kenapa si Bun Ciusak tidak langsung menemui Jentian Ngo dan minta agar Nona Kiong diserahkan kepadanya kata Kong San Po. Si Bun Ciusak anak buah bangsa Kim, dia mendapat perintah dari Wan Yin Hao agar mencari, ah, mencari. Mencari ku kata Kong San Po. Kau benar. Ditambah lagi Jentian Ngo tidak mengetahui si Bun Ciusak bekerja untuk bangsa Kim, jadi dia hanya kenal si Bun So Ya. Mereka tidak. Mungkin berhubungan karena masing-masing tidak kenal kata orang Shihon. Pantas saja dia bujuk Kim Jit, karena jika berhasil menangkapku, dia jadi berjasa pada bangsa Kim demikian juga Kim Jit, begitu kata Kong San Po. Ya, memang begitu. Sekarang kau sudah tahu semuanya, apa aku sudah boleh pergi kata orang Shihon itu. Baik, tapi kau harus mengantarku dulu ke rumah Jentian Ngo kata Kong San Po. Oh aku tidak berani, kepandaian silatnya tinggi kata orang Shihon. Jangan takut aku akan menjaga keselamatanmu, kata Kong San Po. Sesudah kau tunjukkan rumahnya, kau boleh pergi. Baik-baik, kata orang Shihon yang jerih karena ancaman Kong San Po. Dia menurut tapi otaknya tetap bekerja. Sampai di tempat Jentian Ngo gak akan melihat situasi. Sedang Kong San Po sadar Jentian Ngo itu seorang pesilat licik dan pengkhianat. Itu sebabnya Kok Siao Hang pun mencurigai pamannya. Kong San Po dan orang Shihon menemukan kuda-kuda ke-enam penjahat itu masih ditambat. Dengan kuda itulah mereka berangkat ke In Siung Kuan. Saat Kiong Miun mengikuti ayahnya akan keholin bersama Kok Sumongol, di penginapan dia bisa meloloskan diri. Dalam perjalanan Kiong Miun tiba di In Siung Kuan. Saat santai berjalan kaki tiba-tiba terdengar suara panggilan. Nona Kiong. Tunggu kata orang itu. Kiong Miun menoleh, dia mengenali Jentian Ngo. Ah, bagaimana kau bisa ada di sini kata Jentian Ngo. Aku sahabat baik ayahmu. Singgah dulu rumahku ada di sini. Dulu tanpa sengaja Kiong Miun pernah memergoki Jentian Ngo mendatangi rumah Hontai Hyong. Di sana dia mencuri barang milik Hontai Hyong. Kiong Miun juga ingat dia mengirim muridnya yang bernama Hyo Aliong untuk menghubungi si Bun Soya, saat mereka bersekongkol hendak merampok harta keluarga Han yang mau diangkut dan diserahlan pada laskar rakyat. Kiong Miun sudah tahu Jentian Ngo ini bukan orang baik. Tapi karena seorang diri, Miun berpikir. Dia bukan tandingan Jentian Ngo. Mana ayahmu kata Jentian Ngo? Ayah ada di Hakahang Tu dia tidak datang jawab Nona Kiong. Kau sendiri mau kemana, Nona Kiong? Aku sudah puas berkelana di Tiong Goan, hari ini aku mau pulang kata Kiong Miun. Mungkin ayahku sedang menungguku pulang. Tapi sungguh aneh cerita yang aku dengar berlainan sekali dengan ceritamu, Nona kata Jentian Ngo. Apa yang beda tanya Nona Kiong heran dan membuat jantungnya bergebar. Aku dengar ayahmu sudah ada di sini, jadi bukan sedang menunggumu pulang, kata Jentian Ngo. Ak-a-ah masa kata Nona Kiong. Setahuku ayahku sudah lama mengasingkan diri di Hakahang Tu. Mungkin ada sahabat lamanya yang mengundang beliau datang. Barangkali paman benar dia sudah ada di sini kata Miun karena sudah terbuka kebohongannya terpaksa berpura-pura. Kalau ayahmu tidak ada di Hakahang Tu, kau tidak perlu terburu-buru kembali ke sana. Aku sahabat ayahmu, kau singgah dulu saja di rumahku. Akanku usahakan memberitahu ayahmu, supaya kau bisa bertemu dengannya, kata Jentian Ngo Lichin. Ternyata di otak Jentian Ngo sudah ada sebuah rencana, karena dia sudah tahu Kok Sumongol hendak menggaet tayah si Nona. Yang belum diketahuinya bahwa Nona Kiong justru kabur saat diajak ayahnya ke Mongol bersama Kok Sumongol itu. Maaf, paman jeneral. Aku harus segera pulang. Aku hanya bilang mau tinggal setahun saja di Tiong Goan. Kau kan tahu tak ayahku ditambah lagi ada urusan yang harus ku bereskan di sana. Terima kasih atas kebaikanmu, paman jen kata Nona Kiong hendak menolak ajakan Jentian Ngo ke rumahnya. Masalah apa, begitu pentingkah kata Jentian Ngo? Itu menyangkut urusan pribadi jawab Nona Kiong. Tetapi urusan pribadi Nona ini sudah diketahuinya, bahwa ayah Nona Kiong tidak menyetujui hubungannya dengan Kong San Po. Barangkali Nona Kiong hendak mencari pemuda itu. Sedang Kong San Po sahabat baik kok. Xiao Hong, keponakan kukok Xiao Hong sekarang mencurigainya. Karena urusan pribadi, baiklah aku tak menghalangimu. Aku juga tidak perlu bertanya terlalu banyak padamu, kata Jentian Ngo. Kelak kalau kau lewat lagi, silakan kasih gak di rumahku. Terima kasih, paman jen kata Nona Kiong. Baiklah, maaf aku tidak mengantarkan kau, harap hati-hati kata Jentian Ngo. Aku dengar di Tiong Goan sahabat ayahmu banyak, tapi juga musuhnya. Aku tahu, paman, terima kasih, kata Nona Kiong. Kiong Mi Yun merasa heran atas kebaikan Jentian Ngo ini. Padahal dia mengira Jentian Ngo akan menyusahkannya. Kiong Mi Yun meninggalkan Jentian Ngo, dia berjalan seorang diri. Sesudah meninggalkan In Siung Kuan terdengar suara suitan tiga kali. Tiba-tiba dari hutan muncul tiga orang tidak dikenal. Ketiga orang itu langsung menghadang Nona Kiong. Eh, kalian mau apa? Jika kalian berniat merampas, kalian salah sasaran kata Nona Kiong. Hektometer. Kami memang mau merampas, tapi bukan merampas barang tapi menangkap orang kata salah seorang dari mereka. Ayahmu memang tak dapat kami lawan, tapi aku tahu kau anaknya. Maka itu kau akan kuhajar agar tahu rasa kata orang yang kedua. Saat mau meninggalkan Jentian Ngo, Nona ini mendapat peringatan agar dia hati-hati pada musuh-musuh. Ayahnya. Sekarang sudah terbukti musuh ayahnya menghadangnya. Hektometer. Aku memang anaknya. Kenapa aku harus bohong? Kata Nona Kiong. Tak lama ketiga orang itu sudah mengambil posisi mengepung Nona Kiong. Kami musuh besar ayahmu, kau akan ku tangkap dan ku jadikan istri mudaku kata pemimpin ketiga orang itu. Jangan banyak bicara, tutup bacotmu bentak Nona Kiong yang gusar karena dihina itu. Ketiga orang itu ada yang bersenjata cambuk, ada juga yang membawa golok. Sedang yang seorang lagi bertangan kosong. Mereka bersama-sama maju menyerang Nona Kiong. Bukan main gusarnya Nona Kiong. Dia langsung menghunus pedang dan menyerang dengan hebat ke arah orang yang bersenjata cambuk. Sebelum serangannya sampai, serangan Nona Kiong berubah arah. Dia tebas orang yang bersenjata golok, sedangkan gagang pedangnya dipakai menghantam orang yang bertangan kosong. Sekali serang tiga sasaran yang diarah oleh Nona Kiong. Gerakannya cepat luar biasa. Ternyata tiga lawan Nona Kiong ini lihai. Mereka mampu menangkis maupun menghindari serangan Nona Kiong. Saat pedang Min mengarah ke kaki orang bersenjata golok, dia tidak menghindari, tapi malah maju. Dia gunakan goloknya balas menyerang Nona Kiong. Serangan itu sangat berbahaya hingga terpaksa Kiong Min menyelamatkan diri dari serangan itu. Nona Kiong terpaksa menangkis serangan lawan, sedang gagang pedangnya tetap menyodok ke perut orang. Bertangan kosong dengan cepat. Lawannya ini lihai malah bisa dikatakan lebih lihai dari kedua kawannya. Gagang pedang Kiong Min berhasil ditangkisnya hingga tangan Nona Kiong kesemutan. Orang itu maju akan merebut pedang si Nona. Tak ada kesempatan untuk menangkis serangan itu, Nona Kiong berkelit, sambil menyerang dengan jurus Citset Chiang. Rasakan kelihayan Citset Chiang ku kata si Nona. Melihat Nona Kiong nekat, orang bertangan kosong itu jadi jerih Jeuga. Dia melompat mundur. Dengan demikian Kiong Min mampu menangkis golok lawan, dan menghindari sambaran cambuk lawan. Kepungan terasa agak longgar, tapi untuk lolos dari kepungan pun Nona Kiong sulit melakukannya. Kau lihai juga, bocah. Tapi jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Lebih baik kau jadi istriku saja kata orang yang pertama yang jadi pemimpin mereka. Bukan main jengkel dan dongkolnya Nona ini. Tapi saat itu dia sibuk menghindari serangan orang bertangan kosong yang lihai itu. Hektometer. Aku harus sabar dan jangan terjebak oleh akal mereka pikir Nona Kiong. Sambil menghindari dan menangkis serangan lawan, Kiong Min yun berpikir keras. Saat ku serang dengan Citset Chiang, mereka jerih. Sebaiknya ku gunakan jurus itu untuk menghajar mereka pikir Kiong Min. Sesudah itu Nona Kiong menantang. Mari yang tidak takut mati silakan maju kata si Nona. Orang yang bersenjata golok kaget melihat Nona Kiong berlaku nekat. Ah, apa gunanya aku berkorban demi jentian gout pikir orang bersenjata golok. Saat dia diserang Nona Kiong, dia berkelit ke samping. Kesempatan ini digunakan Nona Kiong untuk meloloskan diri. Kau mau kabur ke mana bentak orang bertangan kosong. Saat dikejar Nona Kiong membacokan pedangnya ke belakang. Dia kaget pedangnya terpental seperti menghantam benda kenyal. Kawan mari kejar dia, jurus Citset Chiangnya belum sempurna kata orang bertangan kosong. Rupanya ketiga orang ini memang suruhan jentian gergau untuk menghadang Nona Kiong. Bocah, jangan lari teriak orang yang memegang cambuk. Taar. Cambuknya menyambar ke arah Nona Kiong. Kiong Mi Yun kaget dia melompat, tapi bagaimanapun cepatnya ujung baju Nona Kiong tersambar cambukah hingga ujungnya robek sedikit. Saat kakinya kembali menginjak tanah, Nona Kiong sudah terkepung kembali. Maka itu dia bertarung mati-matian hingga kewalahan. Nona Kiong heran, sekalipun ada kesempatan melukai dirinya, tapi ketiga lawannya seolah tidak mau melukainya. Mereka hanya mengepung semakin rapat hingga Kiong Mi Yun tidak bisa meloloskan diri. Kau tak akan bisa kabur, Nona. Sebaiknya kau terima saja tawaran kami, kau jadi istri muda kata orang yang memegang cambuk. Bukan main gusar dan dongkolnya Nona Kiong. Saat dia hendak terbuat nekat, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Hentikan. Jangan bertarung kata orang itu. Ternyata orang itu jentian Ngo, ini tidak disangka oleh Nona Kiong. Tapi ketiga orang itu tidak menghiraukan peringatan orang tua itu, mereka terus maju dan menyerang. Hai beraninya kalian berbuat senak hatimu di daerahku, aku jentian Ngo. Ayo berhenti semua kata jentian Ngo. Harap jensian Seng jangan ikut campur urusan kami. Kami kagum pada kegagahanmu kata orang yang memegang cambuk. Tak tahu malu, kalian beraninya mengepung anak perempuan. Aku lihat kalian ini bukan orang sembelarangan kata jentian Ngo. Harap Anda maklum, permusuhan kami dengan ayahnya sangat dalam. Kami ingin menuntut balas pada puterinya kata orang bersenjata golok. Sesudah itu mereka bertiga langsung maju. Jentian Ngo melepaskan tiga senjata rahasia. Satu mengenai tangan orang yang memegang cambuk hingga cambuknya terlepas, yang satu mengenai golok dan golok itu pun terjauh. Tetapi satu senjata lagi yang mengarah ke orang bertangan kosong yang berhasil menangkapnya sesudah itu uang logam itu disambitkan ke arah pemiliknya. Saat itu Kiyong Mi Yun. Yang gesit berhasil menusuk tangan kiri orang bertangan kosong itu. Awas, sakit hatiku ini akan kubalas ancam orang bertangan kosong sambil kabur bersama kawan-kawannya. Baik, kapan saja kau mau silakan temui aku kata Jentian Ngo dengan gagah. Bapak 61 Kiyong Mi Yun tertipu oleh Jentian Ngo, Kiyong Mi Yun bertemuan Yin Hao di rumah Jentian Ngo. Melihat Jentian Ngo yang sok pahlawan itu tentu saja membuat Kiyong Mi Yun sanksi. Apa benar Jentian Ngo ini baik, atau ketiga orang itu justru suruhannya? Ah, jangan-jangan ini perangkap agar hutang budi kepadanya pikir Nona Kiyong. Tetapi Kiyong Mi Yun pura-pura tidak tahu, dia tidak berkata apa-apa. Kiyong Mi Yun menganggap Kiyong Cao Bun menyelamatkan dia dari bahaya, tapi sebaliknya mungkin tidak. Terima kasih atas bantuanmu, Paman Jen kata si Nona. Jangan si Ji, Sungkan, aku ini sahabat ayahmu. Saat masih muda ayahmu banyak membuat masalah hingga musuhnya banyak kata Jentian Ngo. Paman, siapa mereka itu? Ayah tidak pernah menyebut nama mereka, apa benar mereka musuh ayahku kata Nona Kiyong. Musuh ayahmu banyak sekali, mungkin dia juga tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi musuh besarnya aku tahu, yaitu Hong Lai Molili Ucheng Ngo dan Bulim Tian Kiyo Tem Ye Uchong. Musuh yang lainnya, mana dianggap oleh hayahmu kata Jentian Ngo. Mereka berilmu tinggi, aku kira tak pantas jika dianggap ringan, kata Kiyong Mi Yun. Terus terang tentang mereka aku tak tahu benar, tapi aku baru saja menerima kabar buruk bagimu kata Jentian Ngo. Kabar apa kata Kiyong Mi Yun heran? Mi Yun ragu-ragu, jika ada kabar kenapa tidak dikatakan saat dia bertemu, maka itu Nona Kiyong mengira ini cuma akal Jentian Ngo saja. Aku dengar banyak orang yang akan menghadangmu di sepanjang jalan yang akan kau lalui, kata Jentian Ngo. Aku kira sebaiknya kau hindari saja. Bagaimana kalau untuk sementara kau tinggal dulu di rumahku saja? Kiyong Mi Yun agak sangsi. Melihat si Nona sangsi Jentian Ngo berkata lagi. Jika kau ada di tempatku, aku bisa membantumu memberitahu ayahmu, kata Jentian Ngo. Dengan demikian kau tidak perlu khawatir. Hektometer. Aku kira dia baik hati hanya untuk menarik perhatian ayahku, apa salahnya aku turuti permintaannya? Jika dia sudah tahu tentang ayah pergi ke H.O. Olin, urusan. Lain bisa diurus nanti. Kalau perlu aku kabur dari rumahnya pikir Nona Kiyong. Baik, Paman, aku ikut ke rumahmu, kata Nona Kiyong. Jentian Ngo senang, dia mengajak Nona Kiyong ke rumahnya. Ternyata rumah Jentian Ngo ada di atas Sang Keng San. Di sana ada tiga buah rumah, dua yang lainnya rumah petani. Rumah itu tampak mewah dan membelakangi gunung Sun Keng San. Begitu sampai Jentian Ngo bertanya pada pegawainya. Mana Xio Chia? kata Jentian Ngo. Tadi Xio Chia sedang berlatih silat, entah dia sudah kembali ke kamarnya atau belum, kata si pelayan. Coba panggil dia kata Jentian Ngo. Jangan kata Nona Kiyong. Biar aku yang menemuinya. Aku juga ingin berkenalan dengan anakmu, Paman Jen. Tapi dia belum apa-apa, mana pantas dilihat kata Jentian Ngo. Dia lebih mudah kau anggap saja adikmu. Jentian Ngo mengajak Nona Kiyong ke taman bunga. Di sana terdapat bukit buatan yang ditanami bunga yang indah-indah. Rupanya orang ini bisa juga menikmati hidupnya, pikir Nona Kiyong. Memang benar sampai di tempat itu Nona Kiyong menyaksikan seorang Nona cantik sedang berlatih senjata rahasia. Dia sedang menggunakan jarum buwee hoa ciam, jarum bunga buwee. Ketika itu musim semi dan bunga toh sedang berbunga lebat. Di sana pun tampak sekawanan lebah, kupu-kupu pun berterbangan kian kemari hingga menambah keindahan pemandangan di tempat itu. Nona itu berlatih memidik lebah madu. Tak heran saat Nona Kiyong sampai sudah banyak lebah yang jatuh terkena jarum Nona cantik itu. Siau, lihat siapa yang datang kata Jentian Ngo pada putrinya. Siapa dia kata Nona itu? Dia Kiyong Cici. Oh, dia Kiyong Cici. Sekarang kau tidak akan kesepian karena ada Kiyong Cici, kata Jentian Ngo. Kiyong Cici mari. Namaku Hang Siau, kata Nona itu. Saat tayah pulang, dia bilang kau bertemu dengannya. Tapi katanya kau tak mau singgah. Maaf, aku mengganggu latihanmu, kau lihai adik Siau, kata Kiyong Myun. Ah, lagi-lagi kau bunuh lebah-lebah itu, kata Jentian Ngo. Ayah, kau terlalu meremahkan kepandaianku, kata Jentian Ngo. Memang apa yang bisa dibanggakan, apakah sudah maju pesat dalam latihanmu, kata Jentian Ngo. Periksa saja sendiri, kata Hang Siau sebari cemberut. Jentian Ngo memeriksa tawon yang berjatuhan itu, ternyata mereka belum mati. Tapi pada sayapnya tertancap. Jarum halus. Sambil mencabuti jarum-jarum itu, Jentian Ngo membiarkan tawon-tawon itu terbang kembali. Kau sudah berlatih selama tiga bulan, ternyata hasilnya lumayan, walau belum sempurna benar kata Jentian Ngo. Kau harus rajin berlatih hingga mahir benar. Tentu. Mana berani aku berpuas diri, malah aku ingin mohon petunjuk dari Kiong Cici, kata Hang Siau manja. Aku dengar ilmu silat keluarga Kiong Lihai sekali. Mendengar ucapan nona Jen Hang Siau ini, Kiong Mi Yun jadi berpikir. Hektometer. Aku rasa ini ancaman bagiku, jika aku berani kabur, pasti nasibku akan sama seperti tawon-tawon itu pikir Kiong Mi Yun. Jangan bergurau Adi Siau, barangkali kau salah dengar. Aku cuma belajar sedikit dari ayahku, mana boleh dikatakan ilmu silatku lebih istimewa kata Kiong Mi Yun. Jangan siji, Kiong Cici, kata nona jenderal. Benar, kata Jentian Ngo. Aku dan ayahmu sahabat lama, kau tidak perlu sungkan. Kalian masih muda, bergaulan. Sekarang karena aku ada urusan, kalian bersenang-senang saja. Dengan perasaan segan Kiong Mi diajak berkeliling di Taman Bunga oleh Jen Hang Siau. Sungguh indah Taman Bungamu ini, Jem Cici. Di sini aku seolah berada di kahyangan saja, kata Kiong Mi Yun. Mana bisa dibandingkan dengan He Hang Tu, di sana aku dengar bunga-bunga bermekaran sepanjang tahun, kata Hang Siau. Taman ini ciptaan ayahku, dia telah berusaha keras. Aku tak tahu kera menata Taman, kau saja yang menjelaskannya padaku, kata nona Kiong. Aku sendiri tidak mengerti, kata ayah Taman ini ditata dengan perat kuatin ciptaan Hong Beng yang terkenal pada zaman Semkok. Bagi yang tak tahu, dia akan terus berputar-putar di sekitar Taman dan tak akan menemukan jalan untuk keluar, kata Hang Siau. Kiong Mi Yun kaget. Wah hebat sekali kata nona Kiong. Aku ingin tahu, bagaimana jika orang yang terjebak di sini ginkangnya tinggi. Dia bisa melompat Kiong kemari. Apa dia tak bisa keluar dari sini? Aku kira begitu, sekalipun dia memiliki ginkang sangat lihai, kata Hang Siau. Melihat keadaan Tin ini harus dari tempat yang tinggi. Misalnya dari atas bukit buatan itu. Tapi jarak bukit-bukitan itu sangat berjauhan letaknya. Bagaimana orang itu bisa mencapai jarak yang demikian jauhnya? Ditambah lagi di atas bukit itu dipasang jebakan. Wah, memang hebat tata Taman ini pujah nona Kiong. Tapi, kenapa kalian harus takut didatangi musuh, padahal ayahmu selihai itu? Kepandaian ayahku memang tinggi, dia pun disegani. Tapi jangan lupa pasti ada juga orang yang memusuhinya, kata Hang Siau. Mendengar jawaban itu Kiong Myun menilai bahwa nona Hang Siau berbeda dengan ayahnya. Dia manis budi. Tak lama keduanya semakin akrab, ditambah kagi mereka memang sebaya. Malamnya Kiong Myun tidur di kamar Jen Hang Siau. Nona itu senang berbincang. Bincang. Saat berbincang mereka sampai bicara ke soal pribadi. Maaf, aku dengar sejak kecil kau sudah dijodohkan dengan Kong San Po, apa benar kata Hang Siau? Wajah Kiong Myun berubah merah. Aku dengar katanya ayahmu tidak suka pada calon suamimu ya. Apa benar kata Hang Siau lagi? Kau tahu dari siapa? Ayahmu yang bilang, ya kata Kiong Myun. Secara tidak langsung nona Kiong sudah mengakuinya. Aku dengar ilmu silat calon suamimu itu lihai sekali. Tapi aku heran kenapa ayahmu tidak menyetujui calon suamimu. Masalahnya begini. Kok San Po ingin bergabung dengan Hang Lai Moli? Sedangkan ayahku ingin mengajak dia ke Hkong Tu dan menikah denganku. Kong San Po menolak, maka itu ayahku kurang senang padanya kata Kiong Myun. Cita-cita calon suamimu patut dipuji, tapi aku juga menghargai keinginan ayahmu. Rupanya dia ingin suamimu dekat denganmu, jadi kenapa harus berkelana kata Hang Siau? Dulu aku pun berpikir seperti ayahku, agar suamiku tetap tinggal bersama. Tapi setelah aku pikir itu kurang tepat. Apalagi sesudah aku berkelana, dan mendapat banyak pengalaman. Sebab aku sendiri melihat bagaimana orang Mongol dan orang Kin menindas rakyat bangsa kita. Ibu yang kehilangan anak dan suaminya aku pikir tidak seharusnya kita hanya memikirkan urusan pribadi saja kata Kiong Myun. Kiong Myun lalu menceritakan pahit getir pengalamannya bertualang dan menyaksikan sendiri penderitaan rakyat hingga Jen Hang Siau tertarik juga. Memang, kami hidup di Hak Hang Tu tenang, kalau perlu kejadian yang mengharukan di sini, jangan dihiraukan. Tapi betulkan kereh hidup seperti itu. Kita biarkan penderitaan berjuta-juta rakyat Tiong Goan kata Min mengakhir ceritanya. Aku dengar dari ayahku, ayahmu tak suka pada calon suamimu, bukan karena dia berjuang untuk rakyat. Tapi karena soal lain yang tidak dikatakan padamu. Tapi menurutku, bagi kita para gadis, jika ada pria yang mencintai dan dicintainya, hal itu sudah beres. Dia tidak mau tahu, apakah dia jahat atau dia itu baik. Maaf, bukan maksudku akan mengatakan calon suamimu itu jahat, loh kata Hang Siau. Tapi aku tidak sependapat denganmu, kata Kiong Myun. Contohnya, jika calon suamimu berpihak pada musuh, dan kau mengetahuinya, apakah kau masih suka kepadanya? Kau benar, tapi pemuda yang kau maksud tidak seburuk itu, kata Jen Hang Siau. Aku sudah cerita tentang pribadiku, sekarang gilianmu. Bukankah kau juga sudah punya pemuda idaman? Coba ceritakan padaku kata Myun. Wajah nona Jen berubah merah. Mana boleh aku dibandingkan dengan kalian kata nona Jeneral. Kalian sejak kecil sudah ditunangkan, sedang aku dengan dia baru saja kenal. Pasti calonmu itu ganteng, ayo ceritakan tentang dia kata Kiong Myun. Ketika nona Jen menolak Myun menakut-nakutinya. Jika tak mau akanku kitik-kitik pinggangmu ancam nona Kiong. Saat tangan nona Kiong mengenai pinggangnya, dia tertawa terkekeh-kekeh. Sudah. Sudah aku geli, sudah akan kukatakan, kata nona Jeneral. Aku tahukah sering berkelana di kalangan Kang O, sekarang aku ingin bertanya. Pernah kau dengar seorang pemuda bernama Yan Hao O kata nona Jeneral? Yan Hao O kata Kiong Myun berpikir sejenak. Tapi maaf, aku belum pernah mendengar nama itu. Kata ayahku, dia seorang pendekar ternama, kata nona Jen agak kecewa. Maaf, mungkin aku saja yang kurang pengalaman. Selama di Kim Ki Leng aku tak pernah mendengar nama itu. Nanti jika aku sudah kembali ke sana lagi, akan ku cari tahu tentang dia kata Kiong Myun. Ceritakan bagaimana pertemuanmu dengannya. Suatu hari, aku keluar rumah sendirian. Aku dihadang penjahat, saat aku bertarung dengan penjahat, dia lewat dan membantuku mengusir penjahat itu. Sepulang ke rumah aku ceritakan kejadian itu kepada ayahku. Ayah bilang, dia pernah bertemu dengan pemuda yang aku katakan itu. Kata ayahku, dia belum lama berkelana dan belum begitu terkenal, kata nona Jeneral. Mendengar cerita itu Kiong Myun sangsi. Dia kira siapa tahu tipuan seperti itu adalah tipu yang dilakukan atas dirinya oleh Jentian Go. Kiong Myun heran, kenapa? Jentian Go tega mempermainkan anak perempuannya sendiri? Hai, kau melamun ya? Apa yang kau lamunkan kata nona Jeneral? Oh tidak, aku malah girang kau telah punya pria pilihan, kata Myun. Apa kalian sudah bertemu lagi sejak kejadian itu? Kata ayahku udah akan datang bertemu kemari, kata nona Jen, tapi sudah satu tahun dia tidak pernah datang. Kalau begitu kah sangat merindukannya, bukan Goda Myun. Asal di hatimu ada dia dan dia memikirkanmu, ditambah ayahmu pun setuju tidak ada masalah. Aku berterus terang kau malah menggodaku, kata nona Jeneral. Kedua nona ini bersahabat karib, bahkan pada hari-hari berikutnya mereka semakin akrab saja. Myun mencemaskan nasib nona Jen, sebab dia tidak yakin pemuda yang dikatakan idaman nona Jen ini orang baik-baik. Suatu hari seorang pelayan langsung masuk ke kamar Jen Hang Xiao sambil tertawa. Eh, apa yang kau tertawakan bentak Hang Xiao? Kenapa kau masuk tanpa permisi dulu, kau tidak sopan? Maaf, Sio Chia, karena terburu-buru ingin menyampaikan kabar gembira, aku lupa minta izin masuk, kata si pelayan. Kabar apa, kata si nona? Telah tiba seorang tamu agung, kata si pelayan. Itu tamu ayahku, apa hubungannya dengan ku, kata nona Jen Hang Xiao. Tamu itu bernama Yan Hao, ibu nona menyuruhku memberitahumu. Sekarang dia sedang ngobrol dengan loya, apakah kau tak ingin menemuinya, kata si pelayan. Nona Jen Girang, tapi tidak dia tunjukkan di depan pelayannya. Kau ini ada-ada saja, dia tamu ayahku. Sudah cukup ayah yang menemaninya, kata si nona. Apa benar begitu kata si pelayan yang sudah tahu isi hati nonanya? Setahu kuka sudah lama menunggu kedatangannya, bukan? Iiha, tidak tahu malu. Ayo pergi, kata si nona dengan wajah berubah merah. Kiong Mi Yun geli melihat tingkah serba salah nona jenderal. Kiong Mi Yun lalu mengusulkan. Bagaimana kalau kita intai diadari balik Gordon, kata Kiong Mi Yun. Tak ada salahnya bukan, kalau aku berkenalan dengan calon suamimu. Kalau ketahuan ayah, aku jadi tidak enak, kata nona jenderal. Kenapa? Malah aku pikir ayahmu akan memanggilmu untuk menemuinya. Sedangkan aku mungkin tak boleh. Maka itu aku usulkan padamu untuk mengintai saja dari jauh, kata nona Kiong. Jen Hang Siao mengangguk, lalu mereka berjalan ke dekat ruang tamu dari sana mereka mengintai. Di ruang tamu terlihat Jentian Gero sedang berbincang dengan seorang pemuda asing. Eh, cakep sekali calon suamimu itu kata Mi Yun perlahan. Tak lama terdengar kata-kata Jentian Gero. Kongcu, apa yang kau maksud ilmu itu bernama Kenshin Chi Hoat kata Jentian Gero. Kiong Mi Yun kaget mendengar kata-kata itu. Dia tahu itu ilmu yang ada dalam lukisan Hiyatu Tongjin yang diperebutkan. Paman Jen benar, karenakah sudah berpengalaman dan berpengetahuan luas, maka aku ingin menanyakan beberapa bagian ilmu itu pada Paman kata Yan H.O.O. Apakah Paman bersedia memberi petunjuk? Jentian Gero tertawa terbahak-bahak. Apa kau tak salah, Kongcu? Ibarat pribahasa, kau bertanya pada orang buta saja kata Jentian Gero. Harap Paman jangan siji-siji, sungkan kata Yan H.O.O. Aku memohon dengan sungguh-sungguh. Kita sudah seperti orang sendiri, kenapa aku sungkan padamu, kata Jentian Gero. Terus terang aku memang tahu tentang ilmu Toto itu dari orang lain. Aku kira gurumu lebih nihai, tanyakan saja pada gurumu. Terus terang aku tidak belajar tiam hiyat dari guruku, aku belajar dari orang lain yang usianya lebih muda dariku, kata Yan H.O.O. Sesudah mendengar percakapan itu baik Kyong Myun maupun Nonajen Hang Siao, manggut-manggut. Walau pendapat di otak mereka berbeda-beda. Mendengar kata-kata itu berarti ayahnya setuju pada pemuda itu untuk dijadikan menantunya. Maka itu yang lain tidak dia pikirkan. Sebaliknya Kyong Myun, dia jadi keheranan. Siapa sahabat muda Juntian Gou yang dikatakannya itu pikir Kiong Myun? Maaf Yan Kongcu, bisa kau sebutkan nama sahabat mudamu itu kata Juntian Gou. Tapi katakan dulu, siapa anak muda yang dimaksudkan Jin Locian Pue itu kata Yan H.O.O. Baik, kalau begitu kita masing-masing menulis nama pemuda itu kata Juntian Gou. Kemudian kita cocokkan, siapa tahu orangnya sama. Sesudah nama itu selesai ditulis dan masing-masing menunjukkannya, mereka berseru. Kong San Po kata mereka hampir bersamaan. Mendengar ucapan itu Kiong Myun heran. Dia tidak mengerti kenapa Kong San Po bisa bersahabat dengan Yan H.O.O. Karena kaget mendengar nama Kong San Po disebut, Kiong Myun menghela nafas hingga terdengar oleh Juntian Gou. Apakah itu Hang Siao kata Juntian Gou? Ya, kami sedang melihat-lihat bunga bersama Kiong Cici kata Hang Siao. Kebetulan, kau kemari. Coba kau lihat siapa tamu kita ini kata ayah si Nona. Sesudah Nona Jen masuk menemuinya bersama Kiong Myun, pemuda itu memberi hormat dan berkata manis. Nona Jen, kau tak mengira aku berkunjung ke tempatmu, bukan kata Yan H.O.O. Semula Nona Kiong tak ingin bertemu dengan pemuda itu. Tapi karena nama Kong San Po disebut-sebut oleh pemuda itu, dia tertarik juga. Kebetulan Juntian Gou menghilangkan mereka datang. Sesudah Juntian Gou memperkenalkan Nona Kiong dan siapa ayah Nona itu. Pemuda itu agak kikuk dan berkata begini. Jadi ayah Nona ini hektang cucu kata Yan H.O.O. Aku kagum pada ayahmu, Nona. Ah, aku kira ada yang tidak kau ketahui, Nona ini justru tunangan sahabatmu Kong San Po kata Juntian Gou. Keterlaluan, apa saja dia bicarakan denganku, kecuali soal kekasihnya ini, dia tak bilang apa-apa. Awas, jika aku bertemu akanku hukum dia minum arak tiga mangkuk kata Yan H.O.O. Diluar dugaan pembicaraan Juntian Gou dan Yan H.O.O. itu, justru tujuannya untuk memancing munculnya Nona Kiong. Maka sengaja mereka membicarakan tentang Kong San Po dengan suara agak keras. Karena betapa tingginya ilmu Juntian Gou, jadi tidak mungkin dia tidak tahu pembicaraannya didengar orang lain. Sekalipun curiga, tapi Kiong Min pun ragu, kenapa Kong San Po mau mengajari Keng Sin Chi Hoat pada kenalan barunya. Walaupun Kiong Min tahu, ilmu itu tak akan bisa dipelajari dalam waktu singkat. Sekalipun bakat orang yang belajar itu luar biasa. Mohon maaf, di manakah Yan Kong Chu bertemu dengannya kata Kiong Min. Aku berkenalan dengannya di tempat Bun Tai Hyap. Kami hanya berkumpul sebulan lamanya lalu berpisah lagi kami berdua di sana bertukar ilmu silat, atau tegasnya aku minta diajari olehnya. Karena kau tunangannya, pasti pengetahuan tentang ilmu itu kau lebih paham kata Yan H.O.O. Sayang aku hanya tahu sedikit dan tak ada artinya, kata Kiong Min. Jangan sungkan, akan ku tunjukkan jurus yang ku pelajari dari saudara Kong San, jika ada yang salah tolong kau beritahu, kata Yan H.O.O. Maaf, aku tidak berani apalagi membetulkan kesalahan segala, kata Nona Kiong. Tapi jika Yan Kong Chu mau menunjukkan padaku untuk menambah pengetahuanku, silakan saja. Baik, kata Yan H.O.O. Sesudah itu Yan H.O.O. mulai bersilat sedang Kiong Mi Yun mengamatnya. Melihat gaya dan gerak Yan H.O.O., Kiong Mi Yun yakin Yan H.O.O. mendapatkan ilmu itu dari Kong San Po. Yang membuat Nona Kiong heran, kenapa Kong San Po mau mengajarkannya pada Yan H.O.O. Dia juga heran hanya sebulan bersama Kong San Po, Yan H.O.O. telah berhasil mencangkau ilmu Kong San Po dengan sempurna. Padahal ada yang tak diketahui Nona Kiong. Sebenarnya ilmu yang diperoleh dari Kong San Po didapatkan oleh Yan H.O.O. dengan Care Lee Chick. Ditambah lagi Yan H.O.O. juga belajar dari ayahnya yang lihai. Tapi di depan Kiong Mi Yun dia sengaja melakukan kesalahan kecil, sehingga Nona Kiong percaya ilmu itu diperoleh dari kekasihnya. Harap kau tidak mentertawakannya, kata Yan H.O.O. sesudah selesai menunjukkan ilmu silatnya itu. Jika kau tak bilang lebih dulu, pasti aku mengira kau dan Kong San Po saudara seperguruan, kata Nona Kiong. Bukan aku hendak memujimu, jika kau tidak berlatih terus, kau akan lebih mahir dari Kong San Po. Pujian Kiong Mi Yun itu membuat Nona Jen bangga sekali. Lalu bagaimana pendapatmu ayah kata Nona General? Jentian Ngo diam saja, dia seolah sedang memikirkan sesuatu. Tadi aku lihat Paman keheranan, apa ada yang salah kata Yan H.O.O. Aku tidak bisa ilmu itu, tapi menurut perasaanku ada sesuatu yang salah, kata Jentian Ngo. Mohon Paman jelaskan, kata Yan H.O.O. Dari semua ilmu silat yang paling utama pertahanan sendiri, kata Jentian Ngo. Tetapi gayamu tadi agak kendur, dan ini memberi kesempatan pada lawan untuk menyerangmu. Apa betul begitu? Aku tidak tahu yang ku tahu Kong San Po pun berbuat begitu kata Yan H.O.O. Aku hanya menirunya. Tapi kata Kong San Po, itu diperoleh dari gurunya. Ketika lawan terpancing melihat lowongan itu untuk menyerang, kita serang dia. Sayang ilmu ini belum kucoba. Guru Kong San Po itu ialah Tem Ye Uchong, kata Jentian Ngo. Sedang Tem Ye Uchong jago zaman ini, jumlah orang seperti dia tidak banyak. Keterangan itu membuat Nona Kiong lebih yakin, sebab tak mungkin Kong San Po mau menceritakan kelemahannya sendiri, apalagi Yan H.O.O. Bukan sahabatnya. Ya, sudahlah. Kau boleh jalan-jalan bersama Hang Xiao dan Nona Kiong untuk melepas lelah, kata Jentian Ngo. Mereka lalu keluar dan berjalan ke taman. Tapi sampai di taman, Kiong Mi Yun tak mau mengganggu kemesraan Nona Jentian dan Yan H.O.O. Dia berkata memberi alasan. Kebetulan aku kurang sehat, maka itu aku akan kembali ke kamarku saja, kata Nona Kiong. Saat Nona Jentian khawatir dan akan mengikutinya, Nona Kiong berbisik. Aku tak apa-apa, aku cuma ingin kau bebas berdua saja bisik Nona Kiong. Nona Jentian sangat berterima kasih pada sahabatnya itu. Setiba di kamar Kiong Mi Yun semakin curiga. Dia pikir, Kong San Po memang baik, tapi untuk mengajarkan ilmu rahasia yang tidak masuk di akal Kiong Mi Yun. Kalau begitu mereka memang bersahabat baik. Tetapi kenapa Kong San Po tak pernah membicarakan hubungan pribadinya pikir Kiong Mi Yun? Saat Nona Jentian kembali ke kamarnya dia agak terlambat. Nona Kiong menggodanya. Kok kau buru-buru kembali, kata Nona Kiong. Aku menghawatirkan keadaanmu, kata Nona Jenderal. Dia masih ingin bicara denganmu, aku kira kau ingin tahu lebih banyak tentang kekasihmu. Maka itu aku berjanji akan mengajak kau menemuinya besok. Aku kira kalian asyik sendiri, ternyata kalian juga membicarakan Kong San Po juga kata Nona Kiong. Saat bicara nada suara Nona Jentian sedikit aneh, hal ini membuat Nona Kiong sedikit curiga. Eh, ada apa dengan Kong San To Ako? Coba kau jelaskan, kata Nona Kiong. Sesudah berganti pakaian dan naik ke pembaringan, Nona Jentian mulai bercerita. Kita seperti saudara, jika aku cerita secara terbuka kau jangan marah, ya kata Nona Jenderal. Mana mungkin aku marah padamu, kata Kiong Myun. Lalu ada apa, apa yang terjadi dengan Kong San To Ako? Coba kau jelaskan. Dengan dia tidak terjadi apa-apa, kata Nona Jenderal. Tapi ada kejadian yang tidak terduga. Katakan, kenapa dia desak Kiong Myun. Sesudah menatap ke arah Kiong Myun, akhirnya Nona Jenderal mulai bicara. Katakan padaku, apa benar guru pertama calon suamimu itu bernama Ciu Cioh, kata Nona Jenderal. Lalu kenapa gurunya itu desak Kiong Myun. Beliau sangat terkenal seperti Bun Tai Hiap, tapi... Katanya dia menjadi cong peng, apa benar begitu kata Nona Jenderal. Benar. Lalu apa karena dia melawan bangsa Kim kemudian dianggap salah kata Myun. Bukan maksudku begitu, kata Nona Jenderal. Apa benar Kong San To Ako kenal dengan putra perdana menteri Han Tzu Yeu yang bernama Han Hyesan? Bukan cuma kenal, tapi mereka pernah bertarung, kata Kong San To Ako. Orang Si Han itu tidak baik jawab Kiong Myun. Tapi saat datang ke Liman, Kong San To Ako menjadi tamu Han Hyesan yang terhormat, kata Nona Jenderal. Apa? Kau bilang dia pernah menjadi tamu perdana menteri Han, kata Kiong Myun kaget. Benar, aku akan menjelaskan padamu dari awal, kata Nona Jenderal. Aku kira kau juga tahu tempat tinggal Bun Tai Hiap di Tian Tio Ksan. Jaraknya sangat dekat dengan istana perdana menteri Han Tzu Yeu. Ciu Tai Hiap sering datang ke istana perdana menteri untuk mendesak Kaisar Song agar memerangi bangsa Kim. Malah belum lama ini Ciu Chiyoh tinggal sebulan lamanya di rumah perdana menteri itu. Sebagai Panglima dan dia diundang oleh Han Tzu Yeu, memang apa anehnya jika dia bermalam di rumahnya kata Kiong Myun. Itu memang tidak aneh, tapi kejadian itu ada hubungannya denganmu, kata Nona Jenderal. Apa hubungannya denganku kata Nona Kiong? Sesudah merenung sebentar Nona Kiong akhirnya berkata, Oh, aku mengerti sekarang. Saat Ciu Chiyoh ada di rumah Han Tzu Yeu, Kong San Po ada di tempat Bun Tai Hiap, begitu maksudmu kata Kiong Myun. Benar, karena jarak tempat mereka dekat, maka Kong San Po menemui burunya, kata Nona Jenderal. Itu wajar saja kan? Apa saat itu Han Hyesan mau balas dendam kepada Kong San To Ako tanya Myun? Tidak. Malah Han Hyesan mengagumi Kong San Po, dan dia ingin bersahabat. Katanya Perdana Menteri Han juga suka pada Kong San To Ako, kata Nona Jenderal. Dia sudah tahu tak kekasihnya jujur dan polos, mana mungkin dia disukai Han Tzu Yeu, karena Kong San Po tidak pernah menyanjung-nyanjung pejabat negeri. Hektometer. Aku tahu, pacarmu yang bilang begitu padamu, kan kata Kiong Myun. Ya, karena dia bersama Kong San To Ako, maka itu dia tahu jelas persoalannya, kata Nona Jenderal. Karena sudah telanjur, akan aku katakan terus terang padamu. Sebenarnya Han Tzu Yeu punya dua orang anak, satu lelaki dan satu perempuan. Menurut Yan Hao, Han Tzu Yeu sepakat akan mengambil Kong San Po menjadi menantunya. Bukan main kagetnya Kiong Myun. Benarkah begitu? Apa kau tidak sedang bergurau padaku, kata Nona Kiong. Yan Kong Cu itu cakap, jika aku jadi Han Tzu Yeu aku akan lebih memilih dia menjadi menantunya. Sedangkan Kong San To Ako mirip orang desa, mana mungkin Han Tzu Yeu memilih dia? Aku tidak berbohong, keinginan Han Tzu Yeu ada alasannya. Dia ingin merangkul guru Kong San To Ako, jika puterinya dijodohkan dengan murid Ciu Tai Hiap, itu jalan yang paling baik untuk menarik Ciu Tai Hiap ke pihaknya. Kiong Myun jadi bingung. Dia pikir cerita itu masuk akal juga. Jika Ciu Chiu ingin berkuasa, dia harus dekat dengan Han Tzu Yeu. Dengan wajah berubah merah Kiong Myun bertanya. Apa Ciu Tai Hiap menyetujuinya? Ciu Tai Hiap jujur dan setia, dia memimpin rakyat melakukan perlawanan terhabat serabuan bangsa asing. Sedang Han Tzu Yeu pejabat yang berkuasa sekarang ini. Untuk mendapat dukungan terpaksa Ciu Tai Hiap harus merangkul Han Tzu Yeu, kata Nona Jenderal. Ucapan Nona Jen ini sekaligus jawaban untuk Nona Kiong. Melihat perubahan wajah Nona Kiong, Jen Hang Siao berusaha menenangkan hatinya. Jangan terlalu dipikirkan, Kiong Cici. Di dunia ini masih banyak pemuda yang cakep. Kata Jen Hang Siao. Aku ikut gembira jika ceritamu itu benar, kata Myun. Sudah malam sudah karut, mari kita tidur. Mereka mencoba tidur, tapi keduanya tak bisa tidur. Malah tiba-tiba Kiong Min bangun dan duduk merenung. Apa yang sedang kau pikirkan, Kiong Cici tanya Nona Jenderal. Kenapa kau tidak tidur? Kau juga masih belum tidur, kata Myun. Ada yang sedang aku pikirkan. Tentang apa tanya Nona Jenderal. Tentang Yan Kongcumu itu, aku ingin tahu asal-usulnya siapa dia dan dari mana asalnya, kata Kiong Myun. Nona Jen kaget dia mengira Kiong Myun sedang memikirkan kekasihnya, karena itu dia memikirkan Yan H.O.O. Jadi kailaneh mendengar ucapanku itu, kata Kiong Myun yang melihat Nona Jen kaget. Aku tak bisa tidur karena aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kenapa kau tanyakan asal-usulnya, apa yang aneh? Oh, kau curiga tentang bicaranya yang campur aduk dari berbagai daerah, kata Nona Jenderal. Ya, itu sebabnya aku bingung, sebenarnya dia berasal dari mana, kata Kiong Myun. Aku dengar dia sejak kecil suka berkelana, itu sebabnya ucapannya tidak murni, kata Nona Jenderal. Katanya dia dari Buseng di Provinsi Soateng. Lalu kenapa kau tanyakan soal itu? Kiong Myun diam saja. Tapi Nona Jen mendesaknya. Sesudah didesak akhirnya Kiong Myun menjawab juga. Aku ingin bertanya, apakah dia pernah ke Taitoh atau tidak, kata Kiong Myun. Sayang, aku tidak tahu soal itu, kata Nona Jenderal. Aku baru dua kali bertemu, barangkali dia pernah ke sana. Kenapa kau tanyakan soal itu, Kiong Cici? Tidak apa, tadi aku asal bertanya saja, mari kita tidur, kata Kiong Myun. Kiong Myun pura-pura tidur, sedang otaknya bekerja keras. Dari logat bicara yang H.O.O. itulah timbul kecurigaan Nona Kiong kepadanya. Dia peminat bahasa, saat ikut ayahnya ke Mongol, dia sempat meneliti perbedaan berbagai dialek yang ada di sana. Kebetulan di kota Bidin Kwan tempat mereka tinggal di Mongol, justru terdapat berbagai bangsa. Ada orang Mongol, orang Han maupun orang Kim. Maka itu Nona Kiong mengira bukan saja yang H.O.O. pernah ke Taito, tapi dia juga pernah tinggal di sana. Kalau begitu dia bangsa Kim. Tapi ah, barangkali aku salah duga begitu pikir Nona Kiong. Aku kira dia bohong. Mengatakan pada Jen Hang Siao bahwa dia orang dari Buseng. Hektometer. Jen Tian Gou orangnya licik dan licin, jika dia berani sekongkol dengan pihak Mongol, kenapa dia juga tidak berani bersekongkol dengan bangsa Kim? Aku yakin Nona Kiong ini bukan orang baik-baik. Nona Kiong jadi semakin bingung. Jika benar dia orang Kim, kenapa Kong Santo Ako mengajari dia kengsin Cihokat? Jelas itu pelajaran dari Kong Santo Ako pikir Kiong Myun. Jika benar mereka berkumpul di satu tempat, kenapa Bun Tai Hiap dan Ciu Tai Hiap pun bisa tertipu olehnya? Sesudah lama berpikir akhirnya Myun mengambil kesimpulan. Misteri ini baru bisa terungkap jika aku bertemu dengan Kong Santo Ako, tapi apa mungkin? Dari mana dia tahu aku terkurung di sini? Selaka aku ini pikir Kiong Myun yang semalaman tidak bisa tidur sama sekali. Ketika cerita ini terjadi kota Tai Toh belum bernama Peking, Beijing menurut dialek PIN YIN. Perlu diketahui pada zaman Song ketika itu Tiongkok belum seluas sekarang. Wilayahnya masih kecil. Para pengarang Cersil pada umumnya memusuhi bangsa Cheng, Boan, atau Manchu. Hingga terjadi pemoodi kalangan mereka bahwa bangsa Boan yang menaklukan kerajaan Beng, Ming, itu adalah penjahat, musuh bangsa dan negara. Jika kita iseng melihat peta Tiongkok zaman sebelum zaman penjajahan Boan, Tiongkok tidak luas. Atas jasa bangsa Manchu itulah, Tiongkok menjadi selebar sekarang. Bangsa Manchu sesudah menduduki Tiongkok, mereka sengaja telah melebur diri baik bahasa maupun budayanya. Mereka justru memakai bahasa Tionghoa dan kebudayaan Tionghoa. Ketika mereka memperluas negara Tiongkok yang didukinya, lalu meluaskannya dengan kerajaan berperang ke berbagai arah. Atau mereka menggunakan perkawinan politik, misalnya ketika mereka berhasil menguasai Mongolia, mereka gunakan kera perkawinan politik. Putri Kaisar Konghie dinikahkan dengan putra Raja Mongol dan seterusnya. Namun, yang kita tahu sampai hari ini, musuh bangsa Han adalah bangsa Boan. Jika diingat jasa bangsa Boan, sebenarnya merekalah yang memperluas daerah Tiongkok. Namun, secara patriot memang pantas juga, jika bangsa Han memusuhi bangsa Manchu yang memang penjajah negaranya. Tapi jasanya tetap ada. Red Hbapen 62 Kong San Po akan membebaskan Kiong Myun, Seng Liong Senin dikerjai oleh Wan Yen Hao. Sedikitpun Kiong Myun tidak mengira, kalau Kong San Po sedang mencarinya. Pemuda itu justru sedang menuju ke tempatnya, karena Kong San Po sengaja datang mencari Seng Kekasih yang dirindukan itu. Semakin dekat ke rumah Jentian Nge, orang Sihon itu semakin khawatir. Maka itu orang Sihon itu memohon. Jika sudah sampai di rumah orang itu, aku harap kau tidak menyusahkan aku, kata orang Sihon. Jangan takut, aku tidak akan menyeret-nyeret kau, jika sampai terjadi walau aku berkelahi dengannya, kata Kong San Po. Aku yakin jika aku mati oleh Nyada akan berterima kasih kepadamu. Aku tidak ingin kau mati, malah aku harap kau bisa mengalahkannya, kata orang Sihon itu, sudah, ayo kita cari dia, kata Kong San Po. Tiba-tiba mereka mendengar derap kaki kuda. Tak lama tampak dua penunggang kuda mendatangi dari belakang mereka. Saat Kong San Po menoleh dan sudah saling melihat, mereka hampir bersamaan kaget. Mereka itu Chi Giok Hian dan Seng Leong Senin. Eh, eh, ha, ternyata kau? Kok kau ada di sini, kata Chi Giok Hian Girang. Pernyata kita bertemu lagi di sini, kata Seng Leong Senin. Bulan lalu aku bertemu gurumu, kata Kong San Po. Sayang aku tak ada di tempat, kata Seng Leong Senin. Saat itu Chi Giok Hian langsung turun dari kudanya. Kau mau kemana Kong San Po aku, kata Chi Giok Hian sambil tersenyum manis. Melihat istrinya bersikap ramah pada Kong San Po, Seng Leong Senin sudah lama tahu bahwa Kong San Po ini sahabat Kok Siow Hong, timbul rasa cemburunya. Begitu Seng Leong Senin dan Kong San Po sudah turun dari kuda mereka dan mereka saling memberi hormat, Seng Leong Senin bertanya kepada Kong San Po. Eh, saudara Kong San, siapa sahabatmu ini kata Leong Senin? Dia hantu aku dari Tiau Hou kan jawab Kong San Po. Aku ke sini diantar olehnya. Ada urusan apa kau minta diantar kemari kata Seng Leong Senin heran sekali. Aku akan mencari paman Kok Siow Hong, katanya Jentian Go tinggal di sini, kata Kong San Po. Mendengar nama Kok Siow Hong disebut-sebut, tentu saja Seng Leong Senin bertambah kurang senang. Jadi paman Kok Siow Hong tinggal di sini? Giok Hian, kenapa kau tak memberitahuku kata Seng Leong Senin agak kurang senang? Jika aku tahu, kita bisa membawa oleh-oleh untuknya. Siapa tahu kita juga bisa bertemu dengan Siow Hong di sini. Ci Giok Hian tahu suaminya kurang senang, tapi dia diam saja. Aku yakin Kok Siow Hong tidak ada di sini, aku ke sini untuk mencari seseorang kata Kong San Po. Siapa tanya Ci Giok Hian? Nona Kiong, kau ingat tidak Nona Chi? Nona yang kemaksud itu dulu pernah mengambil arakmu kata Kong San Po. Aha, aku ingat. Nona itu yang kau cari? Seharusnya aku tahu saat kau sendirian, kenapa aku tidak menanyakan di mana dia kata Ci Giok Hian sambil tertawa karena ingat kejadian dulu. Bukankah dia putri Kiong Cucu kata Seng Leong Senin? Ya, benar. Dia seorang Nona yang baik kata Kong San Po. Kok kau bicara soal mengambil arak segala, bagaimana ceritanya kata Seng Leong Senin pada istrinya? Mendengar pertanyaan suaminya hati Ci Giok Hian tersentak. Ci Giok Hian sadar jika Kong San Po menceritakan kejadian itu, pasti suaminya akan bertambah cemburu. Ingat peristiwa dulu Ci Giok Hian jadi berduka. Dia baik, kata Ci Giok Hian. Tapi agak nakal dan iseng, arak buatan keluarga kami diacuri. Maka itu aku berkelahi dengannya. Dari situ kita jadi saling kenal satu sama lain. Kata Ci Giok Hian mendahului Kong San Po agar pemuda itu tidak cerita tentang kejadian dulu itu. Metu Ci Giok Hian pun dikedipkan ke arah Kong San Po yang mengerti maksudnya. Aha, di kalangan Kang Ou jika berkelahi lalu jadi sahabat itu biasa, kata Seng Leong Senin. Dulu kita juga begitu, kan? Tapi tak lama sikap Seng Leong Senin jadi dingin dan aneh. Tak lama Seng Leong Senin berkata lagi. Kau mencari dia di rumah Jentian Ngo, kenapa begitu kata Seng Leong Senin? Aku dengar dari hantu aku, dia tinggal di sini kata Kong San Po. Aneh kata Seng Leong Senin. Jentian Ngo itu di kalangan Kang Ou dikenal jujur dan seorang pendekar, ternyata dia juga bersahabat dengan Kiong Tuchu. Aku baru tahu. Aku tak tahu apa mereka bersahabat atau tidak. Aku sendiri tidak yakin, apa Jentian Ngo ini bermaksud baik atau sebaliknya kata Kong San Po. Ci Giok Hian pernah mendengar dari Kok Siao Hang yang mencurigai sikap pamannya itu. Maka itu dia juga heran kenapa Nona Kiong ada di rumahnya. Bagaimana jika dia tak mau menyerahkan Nona Kiong padamu? Kau akan bertarung dengannya kata Seng Leong Senin. Benar. Jika perlu aku akan bertarung dengannya kata Kong San Po. Eh, Giok Hian, jika tidak salah ingat, kau pernah bilang, keluarga Jen sahabat keluargamu, bukan kata Leong Senin. Benar, jawab istrinya. Dulu ayahku dengan Jentian Ngo bersahabat, sesudah ayahku meninggal diajarang datang lagi ke tempat kami. Dulu adik perempuan Jentian Ngo memang pernah dijodohkan dengan ayah Ci Giok Hian, tapi mereka batal berbesanan. Sesudah agak lama Leong Senin berpikir akhirnya dia bicara. Maaf, Saudara Kong San, rasanya jika kau langsung mencari Nona Kiong ke rumahnya, aku rasa itu kurang sopan kata Seng Leong Senin. Menurutmu seharusnya aku bagaimana tanya Kong San Po. Seng Leong Senin berpikir lagi. Tak lama dia mulai menyampaikan rencananya. Bagaimana jika kami dulu yang kesana, pasti Jentian Ngo tidak akan mencurigai kami. Jika benar Nona Kiong ada di rumahnya, Giok Hian bisa menemuinya, lalu menanyakan kenapa dia ada di situ. Sesudah masalahnya jelas, baru kita minta agar dia membebaskan Nona Kiong. Jika dia menolak kita bisa bersama-sama menghajar dia. Bagaimana menurut pendapatmu kata Leong Senin? Orang Sihon yang sejak tadi ikut mendengarkan tertawa. Benar, itu siasat yang baik, kata orang Sihon itu. Baik, aku setuju, kata Kong San Po. Tapi bagaimana? Aku bisa menghubungimu kata Kong San Po. Mudah saja. Nanti malam kau naik ke atas gunung, aku akan menemuimu, kata Seng Leong Senin. Tempat pertemuan itu harus agak jauh dari rumah Jentian Ngo. Lalu kau nyalakan api unggun, aku akan menemuimu di sana. Aku yakin kami bisa menyelidiki tentang Nona Kiong untukmu. Kong San Po polos dia percaya saja. Sekarang dia yakin Kiong Myun ada di rumah Jentian Ngo, maka itu orang Sihon itu dia pikir sudah boleh dibebaskan. Baik, usulmu aku terima, kata Kong San Po. Terima kasih atas bantuan kalian. Jangan segan-segan, kami ini sahabatmu juga, kata Leong Senin. Kalau begitu kami jalan lebih dulu. Sampai nanti malam. Sesudah suami istri itu pergi, orang Sihon itu berkata pada Kong San Po. Apa sekarang aku boleh pergi, kata orang Sihon? Aku lihat kau takut pada Jentian Ngo, baik pergilah. Kata Kong San Po. Mendengar dia bebas, orang Sihon itu girang. Sesudah dia bebas dia bisa memberi kabar pada Kim Jit atau yang lainnya. Sedikitpun Kong San Po tidak curiga, orang Sihon yang dia bebaskan itu punya niat jahat. Sesudah itu Kong San Po terpaksa menunggu sampai hari sudah gelap. Dikisahkan Seng Leong Senin dan istrinya sudah naik ke atas gunung. Tapi di sepanjang jalan Cik Giyok Hian tak habis-habisnya heran melihat sikap suaminya itu. Maka itu di tengah jalan dia bertanya pada suaminya. Leong Senin aku lihat semula kau tidak simpatik pada Kong San Po aku, tapi tiba-tiba kau ingin membantunya, kenapa kata Cik Giyok Hian? Suaminya cuma tertawa sambil berkata. Bantuanku ini pun masih membutuhkan kerjasama denganmu, kata Leong Senin sambil tersenyum sinis. Menyaksikan wajah sinis suaminya Cik Giyok Hian kaget dan ngeri. Cik Giyok Hian sadar dibalik kebaikan suaminya ada maksud jahat. Dugaan Cik Giyok Hian ternyata benar. Tiba-tiba Seng Leong Senin berkata pada istrinya. Giyok Hian, kau lebih memela suamimu atau sahabatmu kata Seng Leong Senin. Aneh kau ini, tentu saja aku lebih memela suamiku kata Cik Giyok Hian. Baik, akan ku katakan terus terang, sebenarnya aku ke rumah Jentian Go bukan untuk urusan Kong San Po, tapi demi kepentinganku kata Seng Leong Senin. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti kata Cik Giyok Hian. Seng Leong Senin segera mendekatkan kudanya ke dekat kuda Cik Giyok Hian. Setengah berbisik dia berkata pada istrinya. Untuk kepentinganku agar aku bisa menjadi lelaki sejati sebagai suamimu bisik Seng Leong Senin. Kau mengerti maksudku? Wajah Cik Giyok Hian terasa panas dan berubah merah karena malu. Sejak mereka menikah mereka memang belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri karena Seng Leong Senin impotent gara-gara Tik Bue memberinya racun. Jadi kau pikir Jentian Go bisa mengobatimu kata Giyok Hian menegaskan? Tidak. He Hong Tuchu juga tidak akan bisa mengobatiku. Begitupun bibiku Seng Capsi Kou, mungkin tidak bisa mengobatiku, karena dia juga tidak punya obat pemunahnya. Tapi ingat, bibiku itu ahli racun dan dia bisa berusaha menyembuhkan aku jawab Seng Leong Senin. Heran. Kenapa kita tidak mencari bibimu saja? Lalu untuk apa kita menemui Jentian Go kata Cik Giyok Hian? Memang Jentian Go tidak ada hubungannya dengan bibiku, tetapi... Hektometer. Temanmu itu kan ada hubungannya kata Seng Leong Senin dengan senyum liciknya. Di rumah Jentian Go ada temanku. Siapa dia? Oh, jadi yang kau maksudkan Nona Kiong itu kata Giyok Hian baru sadar. Ya, jika aku ingin bertemu dengan bibiku, aku harus menggunakan dia kata Leong Senin kembali tersenyum licik. Aneh, aku tidak mengerti apa maksudmu kata istrinya. Baik, aku jelaskan. Aku dengar bibiku ada di Hak Ahang Tu. Dia tertipu oleh Ayah Nona Kiong kata Seng Leong Senin. Aha, apa benar begitu? Kenapa kau baru mengatakannya sekarang kata Cik Giyok Hian? Aku tak mau bilang karena takut kau menyulitkan aku, kata Seng Leong Senin Sinis. Itu cuma alasan Seng Leong Senin saja. Aku heran, bibimu itu cerdas dan lihai. Kenapa sampai bisa tertipu oleh Kiong Chao Bun kata Cik Giyok Hian? Ketika itu bibi ada di daerah suku Biau. Dia dikepung orang-orang yang menuduh bibiku mencelakai Hontai Hiong. Saat itu Kiong Chao Bun pun ada di sana. Dengan licik dia menipu bibiku dengan suatu rencana busuk. Setelah bibiku cacat, Kiong Chao Bun membawa bibiku ke pulaunya, kata Seng Leong Senin. Dari mana kau tahu cerita itu? Tanya istrinya. Bu Hian Kam menceritakan kejadian itu kepada guruku. Tentang bibiku aku dengar dari orang Biau yang menyaksikan kejadian itu. Semua cerita itu bisa dipercaya kata Seng Leong Senin. Cik Giyok Hian mengangguk. Dia jadi ingat kenapa Leong Senin mengajaknya pergi ke utara, ternyata karena itu. Jikakah sudah tahu bibimu ada di tempat Hek Hang To Chu, kenapa kau ajak aku ke utara? Tanya Giyok Hian ingin tahu. Semula ke utara untuk menyandara Beng Chit Mio yang aku tahu baik padamu, kata Seng Leong Senin. Dengan menyandara Beng Chit Mio Hontai Hiong akan muncul dan meminta pada Kiong Chao Bun agar membebaskan bibiku. Aku tahu kekuatan Beng Chit Mio sudah berkurang setelah dia bertarung dengan bibiku dulu. Sebenarnya rencana ini baru akan kukatakan sesampai kita di rumah. Tapi, sekarang ada perubahan mendadak karena aku dengar Putri Kiong Chao Bun ada di tempat Jentian Go. Dengan demikian kita tak perlu buang tenaga terlalu banyak lagi. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya istrinya. Cik Giyok Hian tahu suaminya licik, tetapi dia tidak mengira suaminya akan menggunakan tipu musliat serendah itu. Kau masih bertanya, tentu kita harus menangkap Nona Kiong untuk dijadikan sandera. Kita paksa agar ayahnya menyerahkan bibiku. Bukankah ini lebih baik daripada mencari Beng Chit Mio kata Seng Leong Senin? Jentian Go lihai, apa kita mampu mengalahkannya tanya istrinya? Selain itu aku dengar Putri Jentian No juga lihai. Bagaimana kita bisa melaksanakan rencana ini? Penang saja, kalau perlu Putri Jentian Go juga kita sandera. Dengan demikian ayahnya tidak berdaya kata Leong Senin. Usaha kita memang sulit dan berbahaya, tapi untuk kebahagiaan kita bersama maka itu harus kita tempuh bersama juga. Bagaimana dengan Kong San Po tanya istrinya? Biarkan saja anak dungu itu, untuk apa kita temui lagi? Dia kata Seng Leong Senin. Hektometer. Kenapakah sebut-sebut? Dia? Hektometer kau terkenang pada bekas kekasihmu, ya keterlaluan sekali kau menghinaku kata Giyok Hian. Maafkan, aku salah bicara, kata Seng Leong Senin yang takut istrinya akan marah. Hektometer. Baik, kuikuti kehendakmu. Hati-hati bicaramu, nanti kata-katamu didengar orang kata Giyok Hian. Dengan tak banyak bicara lagi mereka bergegas mencari rumah Jentian Go. Sesudah mendapat petunjuk dari tetangga rumah Jentian Go, mereka pun singgah. Kedatangan dua tamu itu disambut oleh Jentian Go dengan perasaan heran dan curiga. Aha, kebetulan, bagaimana kalian bisa ada di daerah ini kata Jentian Go. Sudah lama kami dengar kau tinggal di sini, aku juga sudah lama ingin berkunjung kemari, kata Seng Leong Senin berbahasa basi. Melihat kedua muda-mudi itu hendak berlutut, Jentian Go mencegahnya. Dia menyuruh keduanya bangun sambil kedua tangan Jentian Go mencoba mengangkat mereka. Seng Leong Senin kaget, dia merasakan tenaga orang tua itu kuat sekali. Seng Leong Senin sadar tuan rumah mungkin hendak menunjukkan tenaga dalamnya yang tinggi. Nona Chi, ternyata kau sudah bersuami kata Jentian Go. Kenapa tidak mengundangku saat kalian menikah? Cuma pesta kecil-kecilan, mana berani kami menyusahkan paman, kata Chi Giokhian dengan malu-malu. Karena itu mohon maafkan kami, sambung Seng Leong Senin. Dulu orang tua Giokhian sahabatku, sebaiknya kalian bermalam saja di sini untuk beberapa hari, kata Jentian Go. Jika paman tidak keberatan baiklah, malah aku ingin minta petunjukmu, paman, kata Seng Leong Senin. Sesudah mereka duduk Jentian Go mulai bicara. Syukurlah kalian datang. Saat diciai losan aku dan Keponakanku Xiaohang berpisah, apakah kalian pernah berjumpa dengannya, kata Jentian Go. Orang tua ini khawatir karena kedatangan kedua anak muda itu hendak menyelidiki keadaannya, karena dia ingat kok Xiaohang pernah menangkap Ihoa Leong, muridnya. Ketika ditanya muridnya itu tak mau menjelaskan apa yang dikatakan pada Xiaohang. Sebab Jentian Go cemas, kok Xiaohang akan menyebarkan kabar bahwa dia sekongkol dengan bangsa Mongol bisa berabe. Maka itu dia mencoba mengorek keterangan dari Seng Leong Senin dan istrinya. Aku pernah bertemu dengannya di Siong Hang Nia, kata Seng Leong Senin. Tetapi aku tak tahu, pernahkah dia menemui guruku? Apa dia bicara tentang aku dengan kalian? Tidak. Kami hanya bertemu sebentar, yang aku tahu dia sedang mencari Han Taihiong. Mendengar jawaban Seng Leong Senin, Jentian Go pun melihat pada wajah Leong Senin tanpa kebencian dia pada kok Xiaohang. Sekalipun Seng Leong Senin berusaha menyembunyikannya, tapi Jentian Go yang berpengalaman mengetahui hal itu. Dia benci karena tahu istrinya bekas kekasih keponakanku. Sikapnya baik kepada aku. Entah jika dia sudah tahu aku bersekongkol dengan bangsa Mongol pikir Jentian Go. Sekalipun puas tapi Jentian Go masih belum tahu, apa maksud kedatangan Seng Leong Senin dan istrinya itu. Mana puterimu? Apa dia sudah punya calon? kata Gyokhian. Nia Chi Gyokhian ingin menanyakan Kiong Myun, karena takut Jentian Go curiga, dia mengalihkan pertanyaan dan menanyakan puteri Tuan rumah dulu. Dia belum punya pacar, biarlah dia sudah dewasa. Terserah dia saja, kata Jentian Go. Mendengar basa-basi istrinya, Seng Leong Senin mulai tak sabar, dia langsung bicara. Aku dengar nona Kiong ada di rumahmu, apa benar? kata Seng Leong Senin. Apa yang kau maksud itu puteri Kiong cucu? kata Jentian Go agak curiga. Ya, dia sahabat baik istriku, kata Seng Leong Senin. Aku kenal ayahnya, tapi sudah lama tidak pernah bertemu dengannya, kata Jentian Go. Dia memang ada di sini. Aha cepat sekali kau mendengar tentang dia? Aku dengar dari seorang kawanku, tadinya aku tidak percaya, kata Seng Leong Senin. Jentian Go memang cerdas, dari kawan yang mana Seng Leong Senin mendapat informasi? Jika dari anak buah Jentian Go yang diperintahkan menculik nona Kiong, tentu saja tidak mungkin. Dengan demikian terbuka sudah rahasia Seng Leong Senin. Dia jelas berbohong. Jentian Go sudah tahu kedatangan kedua suami istri itu mencari nona Kiong. Tunggu sebentar, akan ku panggil putriku dan nona Kiong agar menemui kalian kata Jentian Go. Ketika itu di kamar Jeng Gong Siao, Kiong Mi Yun dan Hang Siao sedang bercerita hal yang lucu, saat Min menyamar jadi pria dan jatuh cinta kepada Hang Pue Eng yang sebenarnya tunangan Kok Siao Hang. Sungguh menggelikan, kata Kiong Mi Yun. Kenapa geli, walau kejadian itu lucu juga, kata Hang Siao. Aku tidak bisa menyalahkan Siao Hang, kata Mi Yun. Aku kira Giyok Hian juga salah, kenapa kekasih orang diarbut? Aku dengar sekarang Giyok Hian sudah menikah dengan Seng Leong Senin, kata Jentian Hang Siao. Tak lama ayahnya datang dan ayahnya mengatakan suami istri itu ingin bertemu dengan mereka, Hang Siao bereaksi. Aku sebal menemui mereka, kata Hang Siao. Aku ingin tahu keadaan di luaran, mari kita temui saja mereka, kata Kiong Mi Yun. Mereka bersama-sama menemui suami istri itu. Giyok Hian Girang bertemu dengan Kiong Mi Yun, tapi dia jadi malu sendiri karena suaminya berniat jahat pada sahabatnya itu. Di ruang tamu ada Jentian Ngke, maka itu saat Giyok Hian bicara dia agak kikuk. Hal ini dilihat oleh Kiong Mi Yun yang sedikit curiga. Wajah Giyok Hian tidak segembira dulu, saat dia berkelana. Apakah hidupnya tidak bahagia begitu Kiong Mi Yun menduga-duga? Aku senang kalian yang muda-muda bisa bergaul, kata Jentian Ngke. Sebenarnya masih ada seorang lagi, dia tamu mudaku yang perlu kuundang kemari untuk berkenalan dengan kalian. Siapa dia, paman kata Ciyok Hian. Dia yang kong cu jawab tuan rumah. Aku rasa ada baiknya kalian berkenalan dengannya. Ciyok Hian segera dapat menangkap nada pembicaraan Jentian Ngke. Maka itu Ciyok Hian menduga, yang kong cu itu pasti caton putri tuan rumah. Ah, selamat Hang Siao, ternyata kau sudah punya. Kenapa tidak kau perkenalkan pada kami, kata Ciyok Hian. Aku baru kenal dengannya, kau jangan bicara begitu, aku jadi malu, kata Hang Siao. Dia bilang begitu tapi hatinya senang sekali. Kalau begitu, mari kita bicara di tempat lain saja, kata Ciyok Hian. Pucuk di cinta ulam tiba, begitu kata pepatah. Sebenarnya Nona Kiong pun ingin bicara berdua saja dengan Ciyok Hian, maka itu dia senang sekali. Kau mau bermalam di sini, kata Kiong Myun. Mungkin jawab Ciyok Hian. Kalau begitu kau minta izin pada suamimu, agar malam ini saja kau tidur bersamaku, kata Myun. Seng Liong Senin yang mendengar kata-kata itu justru senang sekali. Kalian sahabat lama, jangankan hanya semalam beberapa malam pun boleh saja, kata Liong Senin. Sebelum kau pergi, kenalan dulu dengan Yan Kong Chu, dia juga bukan orang lain, kata Jentian Gou. Apa kau tak keberatan, Nyonya Seng? Oh, tidak, kami orang Kang Ong tidak ada masalah, kata Ciyok Hian yang mengira Jentian Gou salah paham, karena baru menikah dia tidak mau bertemu dengan lelaki lain. Kalau begitu tunggu sebentar, sebelum kalian masuk, kata Jentian Gou. Sesudah itu Jentian Gou masuk ke dalam akan mengundang Yan Kong Chu alias Wan Yen Hau. Tetapi sebelum mereka keluar lagi, Jentian Gou memberitahu Wan Yen Hau, siapa saja tamunya itu. Dengan ramah Wan Yen Hau memberi hormat kepada Seng Liong Senin. Sudah lama aku dengar namamu yang terkenal di kalangan Kang Ong, hari ini beruntung kita bisa berkenalan di sini, kata Wan Yen Hau. Aku baru saja mengembara, bagaimana sudah dikatakan terkenal kata Seng Liong Senin yang sebenarnya dia senang mendapat pujian itu. Aku bukan mau omong kosong, kau memang sudah terkenal bahwa kau pengganti gurumu, Seng Xiaohiap kata Wan Yen Hau. Melihat wajah Wan Yen Hau yang ganteng, tapi mulutnya manis hanya dibuat-buat Cik Giyok Hian ngeri dan sebal juga. Sesudah itu dia juga memuji-muji Cik Giyok Hian yang katanya mereka merupakan pasangan serasi. Sesudah berbasa-basi Cik Giyok Hian yang hatinya tidak senang, langsung mengajak Hang Xiao dan Kiong Myun. Meninggalkan ruang tamu. Nona Hang Xiao agak kecewa melihat sikap Cik Giyok Hian ini, tapi dia tetap ikut masuk. Sesudah semua pergi, Seng Liong Senin berbincang-bincang dengan gembira bersama Wan Yen Hau, seolah cocok dengan pemuda yang baru dikenalnya itu. Mereka berbincang sampai jauh malam. Suatu saat Wan Yen Hau mengajak Seng Liong Senin jalan-jalan di taman untuk menikmati cahaya rembulan yang indah. Tiba-tiba Seng Liong Senin ingat kepada Kong San Po. Dia yakin bocah itu sedang menunggu dia di suatu tempat. Pembicaraan semakin asik sampai bicara ke soal syair. Dia lalu membicarakan syair-syair Sutung Po yang terkenal di zaman Song Utara. Wan Yen Hau membacakan syair-syair Sutung Po itu. Kemudian dia membacakan sajak orang asing. Sesudah itu dia bertanya pada Seng Liong Senin. Tahukah kau sajak siapa yang kubacakan tadi kata Wan Yen Hau sambil mengawasi ke arah Seng Liong Senin? Tidak, jawab Seng Liong Senin jujur. Itu sajak bangsa Kim, ciptaan Wan Yen Liang kata Wan Yen Hau menjelaskan. Dia orang yang mengalahkan kerajaan Song dulu. Eh, apa maksudnya membicarakan sajak bangsa asing pikir Seng Liong Senin keheranan? Sesudah itu Wan Yen Hau bicara soal ilmu silat yang dia katakan, ilmu silat bangsa asing tak kalah lihainya dengan ilmu silat bangsa Han. Seng Liong Senin tersinggung mendengar hal itu. Anda benar, misalnya saja Bu Lim Tian Kiao Tem Ye U Cong, dia lihai dan dia bangsa Kim, kata Seng Liong Senin. Tapi menurutku semua ilmu silat yang ada tidak setinggi milik bangsa Han. Anda murid Bun Tai Hiap, pasti sudah mewarisi semua kepandainya, bukan kata Wan Yen Hau agak panas mendengar negaranya diremahkan oleh Seng Liong Senin. Benar, tapi walaupun aku muridnya, aku tidak berbakat seperti beliau, jadi ilmu silatku masih rendah, kata Seng Liong Senin merendah sambil memberi hormat. Sebenarnya Seng Liong Senin mengakui, dia seorang jago silat ternama. Sebaliknya aku, aku tidak memperoleh guru silat yang ternama, sekalipun aku pernah belajar ilmu silat bangsa Kim, kata Wan Yen Hau. Kebetulan kita berkenalan di sini, maukah kau menunjukkan beberapa jurus kepadaku sebagai pelajaran bagiku? Seng Liong Senin sedikit kaget, ketika dia tahu secara halus sahabat barunya ini menantang dia. Maka itu dia berkata lagi. Kau sebagai sahabat baruku, tidak perlu kau bilang aku memberi petunjuk segala, kata Seng Liong Senin. Aku dengar gurumu ahli Tiam Hiat, maka itu aku ingin belajar kenal dengan ilmu tersebut. Maafkan kelancanganku, kata Wan Yen Hau. Kaget juga Seng Liong Senin mendengar permintaan yang sebenarnya bermaksud menantang ilmu totoknya itu. Sebelum dia sempat menjawab, dengan cepat jari Wan Yen Hau menotok ke arah dada Seng Liong Senin. Bukan main kagetnya Seng Liong Senin, tapi segera dia berkelit sambil memuji. Totokan yang hebat kata Seng Liong Senin. Sesudah itu Liong Senin balas menyerang dengan sebuah totokan yang juga lihai. Bagus. Totokan yang bagus sekali puji Wan Yen Hau sambil mengelak. Awas seranganku kembali Wan Yen Hau menotok dengan sebuah gerakan yang indah. Gerakan totokan itu belum pernah dilihat oleh Seng Liong Senin, maka itu dia keheranan. Ilmu macam apa ini pikir Seng Liong Senin? Seng Liong Senin tahu gurunya ahli Tiam Hyat, tapi jurus yang dipakai Wan Yen Hau tak dikenalinya. Sekarang Seng Liong Senin tak berani menganggap peremeh totokan lawan itu. Tapi kelihatan Wan Yen Hau sangat bernapsu ingin menjatuhkan lawannya. Seng Liong Senin kaget saat jari Wan Yen Hau menyentuh tubuhnya, dia langsung kesemutan. Untung Wan Yen Hau belum mahir sekali, hingga serangannya belum lihai sekali. Melihat musuh keterlaluan ingin menjatuhkannya, Seng Liong Senin panas juga. Dia keluarkan seluruh kepandainya. Tangannya bergerak dengan cepat sekali. Tiba-tiba terdengar suara kain yang robek. Ternyata pakaian yang dikenakan Wan Yen Hau robek bagian dadanya. Tapi tak lama terdengar suara keras. Buuk. Seng Liong Senin mundur terdurung oleh pukulan lawan. Terlihat Seng Liong Senin sempoyongan. Saat itu Wan Yen Hau melompat. Sebelum Seng Liong Senin roboh ke tanah, dia sempat menahannya. Seng Liong Senin terjatuh tak berdaya. Maaf, Seng Xiaohiap kata Wan Yen Hau sambil tertawa. Seng Liong Senin berusaha mengerahkan tenaga dalamnya untuk membuka totokan lawan. Namun sia-sia saja sampai Wan Yen Hau menolonginya. Ternyata kau lebih lihai, Saudara Yan kata Liong Senin sambil menunduk malu. Bukan itu masalahnya, kata Wan Yen Hau. Aku bukan lebih lihai, tapi aku kira kau pun tahu sebabnya. Seng Liong Senin tidak mengerti apa maksud Wan Yen Hau berkata begitu. Tolong anda jelaskan, aku tidak mengerti, kata Liong Senin. Ilmu totok mulihai, tapi tenaga dalammu yang kurang bagus, kata Wan Yen Hau. Jika tenaga dalammu kuat, mungkin aku sudah roboh olahmu. Tapi sayang, apa yang sayang tanya Liong Senin penasaran. Tapi maaf jika aku bicara terus terang padamu, kata Wan Yen Hau. Barangkali tenaga kelelakianmu telah hilang entah gara-gara apa. Tapi ah, sudahlah tak perlu ku katakan lagi. Tanda petik. Kau benar, kata Seng Liong Senin dengan malu-malu. Tapi aku tak tahu apa kau tahu bagaimana akibatnya nanti. Sekarang coba kerahkan tenagamu ke perut, apa ada perasaan aneh tidak kata Yan Hau walias Wan Yen Hau. Saat dia mencoba mengerahkan tenaganya ke perut, keringat dingin Seng Liong Senin bercucuran. Dia kaget bukan kepalang. Heran sekali, kata Seng Liong Senin. Baru sekarang aku merasa begini. Coba kau katakan, kenapa begini? Wan Yen Hau berbisik. Ini akibat ada yang salah dari anggota tubuhmu bisik Wan Yen Hau. Akibatnya kau bisa lumpuh total. Bukan main kagetnya Liong Senin mendengar keterangan itu. Tapi ini baru gejala saja. Akibatnya akan dirasakan tiga tahun lagi, kata Wan Yen Hau menambahkan. Aku heran permusuhan apa di antara kalian, hingga begitu kejunya orang yang mengerjaimu. Jika Wan Yen Hau tahu penyakitku, maka aku yakin Wan Yen Hau bisa mengobatiku pikir Seng Liong Senin. Tetapi dia malu untuk berterus terang, hingga sampai saat itu dia tutupi rahasia pribadinya itu. Sekarang terpaksa dia harus berterus terang pada sahabat barunya ini. Orang yang mencelakakan aku itu, dia seorang budak bibiku. Terus terang dia mencintaiku secara sepihak, dialah pelakunya hingga aku, aku jadi tidak bisa melakukan kewajiban sebagai suami. Jika kau tahu kera mengobatinya, aku mohon petunjukmu. Aku akan berterima kasih sekali padamu, kata Seng Liong Senin. Jangan berkata begitu, aku akan berusaha, hanya, hanya apa? Katakan saja desak Seng Liong Senin. Kau pernah dengar nama obat Tian Sim Chok dari Seng Chok Hei di Kunlun San katawan Yen Hau? Seng Seng Liong Senin bingung karena dia baru mendengar nama obat itu. Belum pernah, kata Liong Senin terus terang. Obat itu sangat sulit, sekalipun khasiatnya lambat, tapi jika diminum secara teratur pasti akan pulih penyakitmu itu, kata Wan Yen Hau. Benarkah? Apa kau punya obat itu? Sekarang aku tidak punya, jika mau bisa kita cari, kata Wan Yen Hau. Tapi tempat itu jauh dari sini. Apa kau mau ke sana atau tidak? Di mana itu? Di Taito, di negeri Kim, jawab Wan Yen Hau. Obat itu milik Raja Kim dan ada di istananya. Jadi kau. Kau, Liong Senin tak meneruskan kata-katanya. Benar, aku pangeran Kim, Seku Wan Yen. Puterawan Yen Tiang Chie kata Wan Yen Hau. Jadi kau. Lagi-lagi kata-kata Liong Senin terputus. Tenang. Bukankah M.Y. Uchong juga pangeran Kim kata Wan Yen Hau? Sekalipun ayahku Panglima Perang, aku tidak ikut campur urusan pemerintah. Aku lebih senang bergaul dengan orang yang cocok denganku. Setahu ku Tem Ye Uchong membantu bangsa Han, tapi kau siapa pikir Seng Liong Senin? Orang tidak ada yang tahu aku ini siapa, kecuali Paman Jenderal. Sekarang karena kau sahabatku aku berterus terang padamu, kata Wan Yen Hau. Terima kasih atas kepercayaanmu, tapi mana boleh aku bergaul denganmu, kau seorang pangeran, kata Seng Liong Senin. Kau sendiri murid jago ternama, jika kau bergaul denganmu malah kau yang rugi kata Wan Yen Hau. Begini saja, jika keberatan pergi bersama-sama, kau boleh datang sendiri ke Taitoh, BS Jing atau Pak Hia. Kau akan ku beri alamat yang sangat rahasia. Maaf, aku tidak bisa pergi, tak apa jika penyakitku tak bisa disembuhkan, ini sudah takdirku, kata Seng Liong Senin. Tak perlu kau putus asa, kau punya istri yang cantik, ingat itu kata Wan Yen Hau memujuknya. Dia benar, istriku cantik. Jika mati aku bisa jadi penasaran pikir Seng Liong Senin. Kau seorang bulim bengcu, kata Wan Yen Hau lagi. Jika kau sampai lumpuh, wah sayang sekali. Aku tahu bibimu memang ahli racun, tapi kau jangan terlalu berharap kepadanya. Apalagi sekarang dia ada di tangan Kiong Cucu yang lihai. Pikirkan itu. Seperti kaget Seng Liong Senin berpikir keras. Dia seolah bisa menebak rencana kedatanganku. Jika sampai dia menyebar luaskan soal kelemahanku, wah bisa berabeah aku. Apakah aku terima saja tawarannya? Jika aku terima, pasti tidak akan minta imbalan dariku. Entah imbalan apa begitu Seng Liong Senin berpikir. Melihat Seng Liong Senin bingung, Wan Yen Hau seperti tahu apa yang ada di otak Seng Liong Senin. Aku tahu kau takut rahasiamu itu tersebar di luaran, kan? Aku jamin, aku ini sahabatmu aku tidak akan menyiarkannya, kata Wan Yen Hau. Sesudah berpikir sejenak akhirnya Liong Senin berkata pada orang Kim itu. Baiklah, kita bicara terus terang. Imbalan apa yang kau inginkan dariku, kata Seng Liong Senin. Wan Yen Hau tertawa. Sebenarnya bukan karena pengetahuan Wan Yen Hau luar biasa, sehingga dia tahu rahasia Seng Liong Senin. Sibun Chuse itu keponakan Sibun Soya. Dari dialah Wan Yen Hau mengetahui tentang Kiong Chau Bun berhasil memboyong Seng Chapsi Kou. Sedangkan tentang penyakit Seng Liong Senin diketahuinya dari Han Hie San. Dia tahu dari gurunya dan pernah menawarkan Cik Giyok Hian kepada Han Hie San untuk dijadikan istrinya. Wan Yen Hau tidak mengira kalau hal itu sekarang sangat berguna baginya. Sebenarnya penyakit impotent yang diderita Seng Liong Senin tak ada hubungannya dengan tenaga dalamnya. Tapi rasa sakit di perut Seng Liong Senin akibat totokan Wan Yen Hau. Semua itu hanya bualan orang Kim ini saja. Jangan sungkan, aku ini sahabatmu, kata Wan Yen Hau sambil tertawa. Jika kau tak mau berterus terang aku juga tak berani menerima pertolonganmu, kata Seng Liong Senin. Baiklah, kalau begitu aku akan berterus terang, kata Wan Yen Hau. Ada sesuatu benda yang aku inginkan. Mendengar orang Kim itu menginginkan sesuatu barang, hati Liong Senin lega. Itu berarti dia tidak perlu berhianat pada guru maupun sahabat-sahabatnya Bang Sahon. Benda apa itu? Coba kau jelaskan kata Seng Liong Senin. Aku perlu payung besi milik Kong San Poh kata Wan Yen Hau. Jadi kau ingin payung orang itu, tapi Seng Liong Senin tak meneruskan kata-katanya. Kenapa tanya Wan Yen Hau? Kau keberatan. Bukan. Bukan aku keberatan, masalahnya aku tak tahu entah di mana dia sekarang. Ditambah lagi di Alihai, mungkin bukan lawanku kata Seng Liong Senin. Wan Yen Hau tertawa terbahak-bahak. Kau tidak jujur, saudara Seng kata Wan Yen Hau. Maksudmu kata Seng Liong Senin. Hektometer. Bukankah tadi siang kau bersamanya? Masakan kau tak tahu dia ada di mana kata Wan Yen Hau. Sedikitpun Seng Liong Senin tak mengira, informasi tentang kedatangannya telah diketahui Wan Yen Hau dari Jentian Gou. Sedangkan Jentian Gou tahu masalah itu dari anak buahnya yang ditemui oleh orang Shihong yang dilepaskan oleh Kong San Poh. Mendengar keterangan Wan Yen Hau yang rinci, Seng Liong Senin jadi gelagapan dan serba salah. Ternyata kau lebih cepat mendapat informasi yang akurat, kata Seng Liong Senin. Tadi siang memang aku bertemu dengannya. Tetapi, tetapi apalagi kata Wan Yen Hau. Kau takut padanya. Dia dan aku punya hubungan, kakek Kong San Poh guru Ciu Cioh, sedang Ciu Cioh guru Kong San Poh, kata Seng Liong Senin. Semua itu aku sudah tahu kata Wan Yen Hau. Kau jangan takut, Kong San Poh hanya sendirian. Jika kita bunuh siapa yang tahu. Karena dialihai mungkin aku bukan tandingannya. Tapi dia temanmu. Malah itu dia tidak akan curiga jika kau temui. Saat dia lengah kau toto dia, beres. Kan? Jika kau gagal ada aku dan Jen Locian Pue. Ingat itu. Apa, kau bilang Jentian Gou ikut? Tanda petik. Ya, aku sudah bicara terus terang padanya, kata Wan Yen Hau. Bukan main kagetnya Seng Liong Senin, hingga keringat dingin membasahi tubuhnya. Apakah tindakan kita tidak terlalu kejam, kata Liong Senin? Kenapa? Sepengetahuanku, dia bukan sahabat karibmu, aku tahu itu. Apa kau mau mengorbankan masa depanmu sendiri, kata Wan Yen Hau? Ah, dia sudah bersekongkol dengan Jentian Gou. Jika ajakannya aku tolak, ini berbahaya bagiku dan istriku pikir Seng Liong Senin. Sesudah lama berpikir akhirnya Seng Liong Senin mengangguk. Baiklah, kata dia. Wan Yen Hau tertawa senang. Nah, begitu itu namanya kau sahabat baikku, kata Wan Yen Hau. Selamat menikmati.